Zoom agar dapat memanfaatkan fitur ini. Selanjutnya mohon dipastikan sudah memilih salah satu bahasa agar bisa mengikuti sesi webinar internasional ini dengan baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai webinar internasional ini, berikut saya akan bacakan panduan untuk beserta webinar. Kegiatan ini menggunakan platform Zoom webinar yang tampilannya berbeda dengan Zoom meeting yang biasa Anda gunakan. Di mana tidak ada tampilan atau kamera video dan audio mikrofon untuk Bapak Ibu beserta internasional webinar selama sesi berlangsung kecuali untuk panelis. Selanjutnya, saat diskusi dan tanya jawab, moderator akan membuka sesi tanya jawab. Beserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Kami juga menyediakan fitur penerjemah, namun untuk mengaktifkan fitur tersebut, terlebih dahulu klik ikon bola dunia yang tersedia pada aplikasi Zoom, kemudian pilih English untuk pilihan bahasa Inggris, dan Indonesian untuk pilihan bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat bergagung dalam internasional webinar Global Trends in the Status and Roles of Judicial Assistant and Future Development in Indonesia. Di siang hari ini, selama 3 jam ke depan, kita akan mencari tahu lebih banyak tentang wacana judisial asisten dari pembelajaran berbagai negara, sekaligus narasumber terkemuka di bidangnya. Telah hadir di layar Anda, para narasumber internasional webinar ini, kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Sebastian Pompe, author of the book, The Indonesian Supreme Court, A Study of International Cups, Profesor Mr. Great Cornstone, a former Chief Justice of the Supreme Court of the Netherlands, Yang Mulia Profesor Dr. Takdir Rahmadi, SHLLM, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Yang Terhormat Ibu Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, SHMLI, Ketua Kamar Maonmaf, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Bapak Binziyat Kadhafi, SHLLM, PhD, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Komisi Judisial. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaannya untuk menjadi narasumber internasional webinar pada siang hari ini. Baiklah peserta internasional webinar yang berbahagia, kembali saya sampaikan bahwa tersedia fitur interpreting selama acara ini berlangsung. Silakan menginstall aplikasi Zoom terlebih dahulu agar para peserta dapat memanfaatkan fitur ini. Sebelum kita mulai acara internasional webinar pada siang hari ini, izinkan saya, Festi Rahmah Hidayati, untuk dapat memandu acara pada siang hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia, dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber yang dilanjutkan dengan tanya-jawab, diakhiri dengan penutup. Baiklah, para peserta webinar internasional yang berbahagia, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia. Kepada Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SHM HUM, disilakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namun Budaya, Salam Kebajikan, Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua dan para anggota Komisi Judisial Republik Indonesia, Yang terhormat para narasumber, Yang terhormat Panitra Mahkamah Agung Bersetat Jajaran dan Panitra dari Ketua Mahkamah Agung Belanda, Yang terhormat Sekretaris Jenderal Komisi Judisial dan Sekretaris Jenderal Komisi Judisial, Yang terhormat mantan pansel anggota Komisi Judisial Bersetat Pansel Enselon II Sekretariat Jenderal Komisi Judisial, Yang terhormat mitra kerja Komisi Judisial dari unsur Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi, Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat, dan Lembaga Donor serta Pengembangan. Puji syukur, Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Asa atas berkat dan rahmatnya. Pada siang ini, Senin 7 Juni 2021, webinar internasional bertema Global Trend in the Statues of Rules of Judisial Assistance and Future Development in Indonesia Dapat terselenggara dan diharapkan berjalan lancar sampai selesai. Hadirin yang berbahagia, Isu mengenai Judisial Assistance menjadi menarik untuk diperbincangkan, terutama mengenai tugas dan kewenangannya dalam memeriksa substansi hingga merancang konsep putusan bagi hakim, serta kedudukan GE dalam sistem peradilan. Sementara di hampir semua negara, hakim tidak bekerja sendiri dalam melakukan tugas judisialnya. Mereka biasa dibantu oleh asisten hakim, atau sering disebut dengan judicial assistant. Seperti para hakim di sebagian besar negara di Uni Eropa, dibantu oleh judicial assistant, di semua tingkatan pengadilan. Dalam perkembangannya, keberadaan judicial assistant terus bertransformasi, sejalan dengan upaya memperkuat kualitas penanganan perkara di pengadilan. Karena kualitas putusan hakim sangat terkait dengan jumlah perkara yang ditangani. Hal ini bisa kita lihat dari problem yang terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia. Jumlah hakim di Indonesia sekitar 9 ribuan, yang bekerja di 961 pengadilan, dari tingkat pertama hingga makam angkung. Jadi bisa dilihat rata-rata jumlah hakim berkisar 5 sampai 10 per lembaga pengadilan. Di saat yang sama, saat ini kesadaran masyarakat mulai tumbuh dengan baik, di mana setiap perkara yang terjadi akan dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Data yang ada menunjukkan bahwa di setiap pengadilan menangani rata-rata 500 sampai 1.000 perkara per tahun. Hal ini tentunya berdampak pada kinerja dan kualitas putusan hakim. Didapat data dari laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020, rasio antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim yang menangannya, yaitu pada tingkat pengadilan tingkat pertama 1 berbanding 556. Tingkat banding 1 berbanding 30. Dan tingkat-tingkat mahkamah agung 1 berbanding 451. Hadirin yang berbahagia, sistem peradilan di Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi keberadaan judisil asisten tersebut secara terbatas hanya pada tingkat Mahkamah Agung. Hakim Agung dibantu oleh GA yang berasal dari hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mereka biasa disebut hakim justisial di Mahkamah Agung. Sementara hakim di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding masih sebatas dibantu oleh panitera pengganti dengan bantuan yang bersifat klerkal. Sehingga belum bisa diharapkan hasil kerjanya seperti GA. Terkait tugas kaya mengawasi hakim, keberadaan GA juga sangat relevan. Komisi Judisial banyak menerima laporan pengaduan masyarakat terkait kesalahan hakim dalam membuat putusan, baik dari sisi substansi hingga salah pengetikan. Bagi Komisi Judisial, persoalan tersebut dihadapan akan teratasi dengan mengoptimalisasi peran GA. Namun, keberadaan GA perlu juga memahami dengan baik mengenai norma, kode etik, dan pedoman perilaku hakim yang mengingkat mereka sebagai secondary judges selama bertugas sebagai Judisial Assistant. Selain itu, keberadaan Judisial Assistant di Mahkamah Agung dapat menjadi jalur karir untuk menjadi calon hakim agung di masa depan. Para GA yang menjadi secondary judges di Mahkamah Agung dapat dipandang memiliki nilai terlebih ketika nantinya mengikuti seleksi calon hakim agung. Tentunya, dengan integritas dan kapatisas yang memenuhi standar. Adilin yang saya hormati, berangkat dari pertimbangan di atas, maka Komisi Judisial menilai penting untuk menggelar webinar internasional bertema Global Trend in the Status of and Role of Judicial Assistant and Future Development in Indonesia yang akan mengulas kebutuhan status, struktur, maupun peran Judisial Assistant dan keterkaitannya dengan kerja-kerja Judisial. Selain itu pula, kiranya dibahas mengenai pola seleksi, pengembangan, pemanfaatan, termasuk pengawasan terhadap CE. Harapan saya dan kita semua diskusi ini akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya ide-ide pembaruan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan bermartabat, termasuk kontribusi Komisi Judisial di dalamnya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi kepada para nasumber, yaitu Prof. Yang Mulia Prof. Sotakdir Rahmadi, Prof. Gert Kortens, Dr. Sebastian Pompey, Prof. Ningrum Natasya Shiraid, dan Dr. Bin Ziyad Qadhafi yang telah berkenan menjadi pembicara pada acara ini. Juga kepada tamu spesial kami hari ini, Ms. Afke Voller Van Veli dari Mahkamah Agung Belanda, Panitra Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Ridwan Mansur, beserta jajaran. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah bekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan webinar internasional ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini webinar internasional berjudul Global Trend in the Status and Role of Judicial Assistance and Future Development Indonesia saya nyatakan dibuka. Akhir kata, selamat berdiskusi dan semoga memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swasih, Namo Bodaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia atas sambutannya. Selanjutnya, kita melangkah ke acara inti, yaitu diskusi dan tanya jawab Global Trends in the Status and Role of Judicial Assistant and Future Development in Indonesia yang akan menghadirkan para narasumber, yaitu Dr. Sebastian Pombe, author of the book The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse, Prof. Mr. Gert Kornsten, a former Chief Justice of the Supreme Court of the Netherlands, Yang Mulia, Prof. Dr. Taktir Rahmadi, SHLLM, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasha Syirait, SHMLI, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Bapak Bin Ziyad Kadhafi, SHLLM, PhD, Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Komisi Judisial. Internasional webinar ini akan dimoderatori oleh Saudara Dinal Pedrian. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Bin Ziyad Kadhafi, beserta Saudara Dinal Pedrian untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Silahkan Bapak. Selanjutnya webinar internasional ini akan saya serahkan kepada moderator. Silahkan, Mas Dinal. Baik, terima kasih kepada rekan saya, MC Festi Rahma Hidayati. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Komisi Judisial, Prof. Dr. Mukti Fajar Dewata, SHM HUM, yang telah berkenan memberikan sambutan pembukaan pada acara pada hari ini. Dan juga selamat siang juga kepada Pak Bin Ziyad Kadhafi, sebagai narasumber yang saat ini berada bersama saya di kantor Komisi Judisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Senin 7 Juni 2021, akhirnya internasional webinar mengenai status dan peran dari Judisial Assistant dan proyeksi pengembangannya bagi Indonesia di masa depan dapat terselenggara. Saya memberikan secara khusus apresiasi kepada para panelis dan juga para undangan yang telah berkenan untuk meregistrasi diri dan bergabung dalam acara kita pada hari ini. Tercatat saat ini di Zoom, ada 239 attendees yang sudah bergabung dalam acara pada hari ini. Dan untuk live streaming di YouTube, saat ini saya melihat ada 55 orang yang ikut menyaksikan secara langsung pelaksanaan webinar pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dinal Fedrian. Saya adalah pegawai dari Sekretariat Jenderal Komisi Judisial dan telah bekerja selama 15 tahun di Komisi Judisial. Sebuah kehormatan untuk saya pada siang hari ini untuk menjadi moderator event yang sangat bergensi ini. Acara ini dilatar belakangi oleh tulisan Anne Sanders yang dimuat di International Journal for Court Administration tahun 2020. Di situ beliau mengulas mengenai peran Judisial Assistant di negara-negara Uni Eropa. Sehingga tulisannya adalah sebuah tulisan komparatif yang mengulas tentang status dan peran Judisial Assistant di negara-negara Uni Eropa. Tulisan itu adalah yang menjadi referensi dari pelaksanaan acara pada hari ini. Nah, nanti kita akan ada lima panelis. Yang pertama berbicara adalah Pak Sebastian Pompe. Kemudian diikuti oleh Prof. Hirt Horstens. Lalu diikuti oleh Yang Mulia Prof. Dr. Tabdi Rahmadi. Selanjutnya Prof. Ningrung Shiraib. Dan terakhir akan panelis terakhir kita adalah Bapak Bin Ziyadka Davi, PSD. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berinteraksi setelah para panelis memberikan presentasinya, dipersilahkan bisa melalui forum Q&A yang ada di Zoom atau chat di YouTube. Namun mohon sebutkan nama, instansi, dan juga ditujukan kepada siapa pertanyaan Bapak Ibu tersebut. Nanti juga mungkin kami akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu hadirin untuk bertanya langsung kepada para panelis kita. Oke, demikian sekilas mungkin gambaran atau cerita singkat bagaimana latar belakang dari seminar ini dan apa yang akan kita lakukan sampai dengan kira-kira pukul 17 WIB ke depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memperkenalkan pembicara pertama kita. Mohon kepada rekan-rekan ditayangkan profilnya. Pembicara kita yang pertama ini saya rasa sebenarnya sudah sangat terkenal buat kita semua yang khususnya menaruh perhatian terhadap isu-isu reformasi peradilan. Beliau adalah Dr. Sebastian Pompe lahir di Amsterdam tanggal 16 Januari 1959 menamatkan program doktornya dari Universitas Leiden di tahun 1996 sebelumnya magister hukumnya didapat dari Universitas Leiden juga di tahun 1985. Beliau juga mendapatkan magister hukum kehormatan dari Universitas Cambridge tahun 1982 dan juga mendapat BA kehormatan jurusan Indonesia dan Melayu program studi oriental dan Afrika dari Universitas London di tahun 1980. Beliau adalah penulis buku yang sangat menarik sekali dan saya rasa ini buku yang legendaris ya. Judulnya Indonesian Supreme Court A Study of Institutional Collapse diterbitkan Cornell tahun 2005 kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Leib di tahun 2012. Saat ini posisinya ada di Washington DC berbeda 11 jam dari kita. Terima kasih dokter Sebastian Pompe sudah mau tetap terjaga untuk kami. Pengalaman kerjanya diantaranya pernah sebagai penasihat senior di IMF tahun 2013 sampai 2020 pernah menjadi koordinator tim Indonesia pada program AusEd untuk reformasi hukum Indonesia tahun 2012 dan juga menjadi penasihat Indonesia untuk program Uni Eropa untuk reformasi peradilan Indonesia tahun 2008. Saat kami berbicara rapat dalam persiapan seminar ini atau webinar ini dokter Pompe mengatakan bahwa dia sangat rindu sekali dengan Indonesia dan sangat ingin sekali datang ke Indonesia namun berhubung pandemi maka niat itu belum bisa terlaksana. Ada satu makanan khas Indonesia yang menurut dia dia sangat rindukan. Ya dia bilang bahwa dia rindu ikan pepes. Baik, dokter Sebastian Pompe, Anda memiliki waktu 15 menit untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore rekan-rekan dan teman-teman saya di Indonesia. Selamat pagi juga. Untuk teman saya di Belanda. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Saya akan upayakan untuk bicara dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Seperti tadi kata Pak Moderator, semoga saya bisa cepat balik kampung ke Indonesia biar lebih lancar lagi bahasa Indonesia. Perkenankan saya untuk mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara webinar yang penting dan menarik ini. yaitu Komisi Yudisyal dan Mahkamah Agung. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi Yudisyal Profesor Nur Dewata dan Ketua Kamar Pembinaan dari Mahkamah Agung Profesor Tati Rahmari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Komisioner KAYE serta penitia atas persiapan webinar yang menjalankan amat efisien dan baik. Ini adalah topik yang penting dan menarik dan amat mengembirakan bahwa kedua lembaga tinggi negara ini yang dua-duanya adalah lembaga konstitusional sudah menjalankan usaha penting ini dengan semangat kolaborasi dan saling membantu. Topik ini juga dibahas tepat waktu dibicarakan luas sejak tahun 2020 seperti yang ditunjukkan oleh majalah International Journal of Court Administration yang tadi disebut itu. Seperti yang Anda tahu, saya berbicara di sini sebagai orang yang sedang merantau. Saya tinggal di Indonesia selama hampir 15 tahun dan melakukan studi akademis lebih lama lagi seperti di komentari tadi oleh Pak Moderator dan Pak Germanan juga dalam pengantar buku tadi itu. Saya ini adalah orang Indonesia yang kebetulan lahir di Belanda. Benar. Bahkan bukan hanya karena rindu ikan pepes atau tempe goreng. Saya merindukan keluarga saya di Indonesia dan melihat hadirin sekarang ini. Banyak teman dan rekan yang sudah bertahun-tahun yang saya tidak temui, maka saya bersyukur dan berterima kasih kepada KAI dan MA atas kesempatan untuk bertemu lagi dengan keluarga besar saya pada hari ini. Webinar ini membuat saya merasa seperti pulang kampung. Saya juga di sini sebagai karyawan dan amuniter internasional dan ada gunanya untuk menyebutkan secara singkat beberapa kegiatan yang didukung oleh proyek bantuan teknis di Indonesia dari tahun 98-2004 dan dari tahun 2008-2011. program tersebut mendukung pengadilan khusus termasuk pengadilan IAGA dan pengadilan Tindak Pindana Korupsi, mendukung legislasi Komisi Judisial dan KPK, serta mendukung Mahkamah Agung secara umum. Dukungan ini pada prinsipnya dijalankan oleh ahli Indonesia yang berasal dari berbagai lembaga negara, universitas, masyarakat matahari. Dewan penasihat program tersebut diketuai oleh almarhum Marjono Raksudiputro yang betul-betul adalah nakhoda programnya. Perang beliau sebagai pejuang negara hukum selama tahun-tahun Orde Baru dan sesudahnya adalah luar biasa dan saya merasa tepat bahwa dia diakui di sini hari ini. Saya mengingat Pak Boy dengan rasa hormat dan great affection. Presentasi saya adalah empat bagian saya upayakan biar bisa dilayarkan atas share screen. Anda bisa lihat? Oke. Presentasi adalah empat bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah ulasan singkat tentang sejarah Mahkamah Agung. Anda semua pasti tahu sejarah itu dengan baik. Tapi saya rasa ada gunanya untuk mengangkat beberapa masalah untuk membingkai diskusi. Yang kedua adalah tentang model komparatif. Di sini juga Anda sudah tahu tulisan tentang topik itu di majalah International Journal of Court Administration yang tadi sudah disebutkan. Tetapi di sini pun ada gunanya mengangkat beberapa poin utama untuk memfokuskan diskusi. Yang ketiga berkaitan dengan situasi modern di mana saya akan upayakan menyandikan model komparatif dengan setting di Mahkamah Agung sekarang ini. Dan akhirnya saya ingin mengartikulasikan beberapa poin umum untuk eksplorasi lebih lanjut. Jadi mari langsung kita mulai dengan sejarah Mahkamah Agung. Jika kita lihat gedung Mahkamah Agung di lapangan Banteng yang merupakan gedung Mahkamah Agung 40 tahun pertama Republik Indonesia pada masa pemerintahan atau ketua Kusumat Maja, Wiriono Projudi Koro, Suryadi, Subekti, dan Sino Aji tidak dapat dipungkiri betapa kecil gedung tersebut. Alasannya tentu saja karena Mahkamah Agung pada masa itu masih kecil dengan staff dan yang sedikit. Kecil tidak berarti buruk. Memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara lain pada zaman itu. Gedung Hohera Belanda yang lama sangat kecil juga seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Korstens. Dan jangan lupa gedung Supreme Court Amerika Serikat selama 150 tahun pertama malah tidak memiliki gedung sama sekali. Di Indonesia semua jasa pemerintah berkembang. Pertumbuhan itu mencerminkan pertumbuhan demografis negara, kompleksitas sosial dan ekonomi yang meningkat, serta meningkatnya ekspektasi dan tuntungan yang bajar dari warna negara Indonesia sendiri. Pertumbuhan kelembagaan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Akan tetapi besarnya dan tambah kompleksitas lembaga pasti juga membawa tantangan. Termasuk topik yang dibahas oleh webinar pada hari ini. Lantas kapan pertumbuhan itu terjadi di Indonesia dan kapan Hakim Justisial masuk? Perkembangan ini dimulai pada masa Orde Baru dengan Bu Jono dan Ali Said. Pada saat Purwoto dan Soebrata mengambil Ali pada tahun 92 sebagai Ketua Mahkamah Agung non-militer pertama di era Orde Baru itu, sistem di mana setiap Hakim Agung memiliki kabinet lakim justisial tersendiri sudah ada. Kerangka kerja ini tumbuh tanpa strategi yang jelas. Tumbuh boleh dikatakan secara organik. mencerminkan model yang sedang diterapkan secara lebih umum di Indonesia pada saat itu. Sistem pada hari ini di Mahkamah Agung pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan akar-akar pada tahun 80-an dan 90-an walau situasi dan kondisi telah merubah secara signifikan. Hakim justisial pada tahun 80-an dan 90-an di atas segalanya adalah Hakim dan Ahli Hukum. Mereka bukan manajer atau administrator. Seperti Anda ingat, masa itu masih berlaku sistem dua atap di mana administrasi peradilan ditangani oleh badan pemerintah, badan eksekutif. Mahkamah Agung hanya fokus pada sidang atau pengambilan putusan bidang yuridis dan Hakim justisial mendukung proses itu. Selain itu, aspek lain dari pekerjaan yuridis peradilan boleh dikatakan sederhana pada zaman itu. Pustiklat tidak ada. Tidak ada publikasi keputusan secara sistematik. Saya masih ingat, pada tahun-tahun itu setiap tahun mungkin lima gelas putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan. Dibandingkan dengan zaman ini, Mahkamah Agung sampai tahun 90-an boleh dikatakan lebaga yang agak kurang komplikasi yang secara organisasi tapaknya tidak terlalu jauh dengan Supreme Court Amerika Serikat atau Hukumara Belanda sekarang ini. Hakim justisial pada tahun 80-an dan 90-an mencerminkan pimpinan Mahkamah Agung yang berbakat seperti Purwoto Gana Sebrata, Asikin Kusuma Maja, Adi Andoyo dan generasi-generasi selanjutnya. Para Hakim Agung itu membutuhkan orang yang berbobot dalam pengetahuan substansi hukum karena mereka mencari separek-parek intelektual untuk membantu membahas wacana hukum beradilan. Maaf. Mereka tidak mencari manajer atau penyelenggara workshop. Saya bertemu banyak Hakim Justisial pada masa itu. Itu adalah kelompok yang amat berbakat, bahkan cemerlang. Yang memperkuat lembaga dan hukum di masa Orde Baru yang terkadang sulit. Seperti diketahui, beberapa Hakim Justisial malah menjadi Hakim Agung melompat dari posisi yang cukup junior ke lembaga peradilan tertinggi negara. Ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung memupuk bakat, mendorongnya, mendukungnya, memberinya penghargaan. Dalam sejarah, Mahkamah Agung telah mengakui dan memobilisasi bakat dan kecemerlangan Hakim-Hakim junior melalui sarana khusus ini. Model komparatif. Izinkan saya mengatakan satu-dua kata tentang model komparatif sebelum menjelajahi bagaimana Indonesia modern cocok dengan ini. Sebagian besar dari Anda pernah melihat studi banding mengenai asisten hukum dan darinya saya ingin mengangkat tiga elemen. Saya akan menggunakan istilah law clerk dalam paragraf perbandingan ini. Karya-karya perbandingan pada dasarnya melihat tiga aspek tentang bagaimana law clerk diatur, yaitu struktur, mandat, dan jabatan fungsional. Struktur berkaitan dengan bagaimana law clerk diorganisasikan di dalam pengadilan. Mandat berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. dan posisi fungsional berkaitan dengan bagaimana mereka cocok dalam struktur organisasi peradilan. Penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari sistem ini yang lebih buruk atau lebih baik daripada yang lain. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Mereka cenderung terkait-kerat dengan kondisi negara dan sejarah tertentu. Namun, boleh dikatakan adalah bahwa setiap sistem ada konsekuensi tertentu dan terkadang kelemahan dapat berkembang seiring waktu yang memerlukan perhatian. Struktur. Ada dua elemen dalam struktur yang dapat perhatian. Yang pertama itu organisasi pegawai yang ada sifatnya tiga. Cabinet, Pool, atau Panel. Studi perbandingan membahas bagaimana dalam beberapa sistem law clerk berfungsi dalam tiga modus atau sebagai asisten hakim individu, Kabinet, seperti di Amerika Serikat. Atau beroperasi sebagai staff pool, kumpulan staff, seperti di Belanda, yang akan dijelaskan Pak Korsens nanti. Ataukah lagi sebagai law clerk yang melayani kelompok beberapa hakim, panel. Yang kedua, kepegawaian law clerk, pemagang jurutulis atau hakim yang diperbantukan. Secondment. Pemagang adalah serjana hukum yang bekerja muda, yang bekerja sebagai asisten judicial sementara. Bukan hakim dan bukan posisi karir. Contoh tipikal adalah Supreme Court Amerika Serikat. Jurutulis mengacu pada sistem di mana asisten adalah jalur karir sendiri. Ini adalah posisi karir dalam administrasi perhatian yang bukan hakim. Contoh tipikal adalah Hoherat Belanda. Hakim yang diperbantukan, secondment, mengacu pada sistem di mana hakim junior ditugaskan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk sementara, sebagai bagian dari pengembangan karir. Contoh tipikal adalah Mahkamah Agung Indonesia. Mandat. Dalam semua model yang dipertimbangkan dalam lituratur perbandingan, law clerk ditugaskan untuk mendukung pengambilan putusan di pengadilan. Mereka tidak ditugaskan untuk fungsi dukungan manajemen atau administratif. Sistem negara berbeda dalam sejauh mana law clerk terlibat dalam proses peradilan, khususnya pengambilan putusan. Itu keterlibatan berbeda dari law clerk yang terbatas melakukan penelitian ilmiah saja, sampai mereka yang melakukan pekerjaan kasus independen, dan bahkan terlibat dalam pengambilan putusan dan penyusunan putusan pengadilan. Dan, poin terakhir, fungsional, posisi fungsional. Ada perbedaan yang jelas antara sistem di mana law clerk magang dan sistem di mana mereka adalah juru tulis atau hakim yang diperbantukan sekolah. Dalam sistem di mana law clerk magang yang seperti di Amerika Serikat, fungsi mereka bukan bagian dari karir di dalam pengadilan. Pemagang seringkali adalah sarjana hukum muda yang biasanya hanya akan menjalankan tugas selama 2-3 tahun dan kemudian bergeser ke swasta jadi advokat. Itu bukan posisi karir, karena memang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, pengadilan tidak merupakan sistem karir tersendiri, meskipun banyak hakim menjabat lama di pengadilan. Hal-hal yang mengatur karir dan birokrasi yang mendukungnya, seperti hiraki, pangkat administratif, skala gaji, promosi, berdasarkan penilaian kerja, dan lain-lain sangat lemah dalam sistem itu. Karena memang tidak diperlukan. Bukan hanya itu, karena masih muda, baru saja lulus dari sekolah hukum dan seringkali tanpa keluarga, low clerk sistem itu biasanya gajinya relatif kecil. Seorang jurutulis, tentu utama seorang hakim yang diperbantukan sekolah, sangat berbeda. Low clerk ini adalah bagian dari sistem karir peradilan. Low clerk ini akan pegang posisi untuk waktu yang lebih lama. Mereka seringkali lebih tua, memiliki keluarga, ada aspirasi untuk berkarir, dan naik pangkat di dalam lembaga peradilan. Sistem semacam ini membutuhkan birokrasi tersendiri dengan struktur hirakis, beringkat administratif, skala gaji, dan penilaian kerja. Maka tidak sistem low clerk ini ada implikasi terhadap dinamika internal organisasi dan aministasi yang mendukungnya, di mana low clerk magang tidak perlu biotasi, tapi jurutulis dan hakim yang diperbantukan, sekolah men, memerlukan birokrasi yang mendukungnya dan sistem manajemen aministasi tersendiri. Mari kita lihat poin terakhir, Indonesia modern. Yang pertama pasti adalah perubahan struktural Mahkamah Agung sendiri. Boleh dikatakan bahwa pasca reformasi ada suatu perluasan horizontal dan vertikal dalam kekuasaan dan posisi Mahkamah Agung. Perluasan horizontal adalah sistem satu atap yang mengalihkan pengelolaan sistem peradilan dari eksekutif ke Mahkamah Agung. Ini telah menjadi perubahan yang sangat besar, termasuk hal-hal seperti manajemen personalia, manajemen anggaran, manajemen aset. Mahkamah Agung sekarang boleh dikatakan memiliki dua fungsi sebagai badan pembuat putusan yudisial, fungsi yudisial, dan sebagai organisasi manajemen administratif, fungsi administratif. Ekspansi vertikal adalah investasi mendalam, ke dalam hal-hal seperti manajemen pengetahuan dan transparansi. Ini termasuk terutama pendirian pusat pelatihan, pusat iklat di Ciawi yang sangat besar, dan tugas-tugas penting lainnya seperti publikasi putusan, pengembangan pengetahuan, akses publik ke pergas pengadilan, sistem data, dan lain-lain. Ekspansi peran Mahkamah Agung secara horizontal dan versikal ini berdampak peran Hakim Yudisial. Selama proses pertumbuhan organik itu, yang terjadi adalah bahwa peran Hakim Yudisial pada dasarnya telah berkembang seiring dengan perubahan horizontal dan vertikal di pengadilan. Kita sekarang memiliki Hakim Yudisial yang membantu Hakim Agung dalam pembuat putusan seperti terjadi pada tahun 80-an dan 90-an, tetapi mereka juga mendukung manajemen dan administrasi peradilan secara keseluruhan. Mari kita lihat lebih dekat. Struktur. Sistem Indonesia adalah Hakim Yudisial yang diperbantukan. Seperti yang Anda tahu lebih baik daripada saya, mereka adalah Hakim dengan pengalaman dan senioritas. Menjadi Hakim Yudisial merupakan langkah penting dalam sistem karir Hakim yang terintegrasi. Hakim Yudisial mendukung tujuh kamar Mahkamah Agung, termasuk kamar di sisi proses pengambilan putusial, putusan, bidang justisial, jadi perdata pidana agama militer dan tun, dan kamar di sisi aministasi pengadilan, pembinaan, dan pengawasan. Mari kita lihat lebih dekat. Hakim Yudisial yang ditugaskan untuk pengambilan keputusan peradilan secara garis besar terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah Hakim Yudisial yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri, di mana mereka terutama menjabat sebagai panitera muda atau panitera pengganti. Ada paling tidak dua Hakim Yudisial yang ditugaskan kepada setiap Hakim Agung, di mana mereka beroperasi dalam struktur kabinet seperti di Amerika Serikat. Jadinya ada lebih dari 100 Hakim Yudisial, PP atau PM. Yang kedua adalah Hakim Yudisial yang ditugaskan untuk mendukung aministasi peradilan di masing-masing jurisdiksi tersebut, peradilan umum, agama, militer, dan TUM. Ini adalah fungsi administratif dan dukungan manajemen. Saya kira ini beroperasi sebagai panel atau kumpulan, pool, karena itu satu-satunya cara untuk melolak struktur lembaga yang lebih luas. Yang kedua, kelompok adalah Hakim Yudisial yang bertugas di bidang administrasi peradilan yang juga dibagi dalam dua kelompok. Hakim Yudisial yang bertugas mengawasi dan Hakim Yudisial yang bekerja di pembinaan di pusat takdir tau persis. Dalam kedua kasus itu, Hakim Yudisial diorganisir sebagai unit operasional seperti tim pendukung manajemen untuk masing-masing ketua kamar dan tim pendukungnya. Jadi operasi seperti panel. Secara umum, boleh dikatakan dua hal tentang aspek struktural. Pertama, sistem Indonesia adalah sistem sekonmen. Menjadi Hakim Yudisial merupakan langkah penting dalam pengembangan karir. Itu membutuhkan sistem birokrasi yang mendukungnya. Yang kedua, sistem organisasi berbeda di fungsi yudisial dan aministratif. Hakim Yudisial di bidang yudisial disusun sebagai kabinet mendukung Hakim Mahkamah Agung secara individual. Padahal, Hakim Yudisial di bidang aministrasi berfungsi sebagai panel atau kelompok mendukung ketua kamar dan tim manajemen secara kolektif. Mari kita lihat mandat. Seperti disebutkan, perubahan pokok adalah amanat Hakim Yudisial pasal reformasi. Dalam semua model perbandingan, law clerk hanya melayani proses pengambilan putusan pengadilan. Di Indonesia modern, sebagian besar Hakim Yudisial memang memiliki fungsi itu. Sebagian lainnya, padahal, adalah pejabat pendukung administratif dengan fungsi yang lebih luas di luar pengambilan putusan. Seperti pengambilan. Pada Pak Pompe. Ya, Pak. Mohon izin Pak Pompe untuk mempersingkat waktu agar dipersingkat lagi, Pak. Saya hanya dua menit lagi, Pak. Jadi, tadi saya katakan sebagian lainnya adalah pejabat pendukung administratif dengan fungsi yang lebih luas di luar pengambilan putusan. Seperti pengawasan paradilan, pembinaan, dan yang lain. Kesimpulan adalah kalau kita lihat dari perspek komparatif, Indonesia punya sifat sendiri. Di mana negara ini berbeda dengan berbagai model perbandingan dalam berbagai hal. Yang jelas adalah bahwa Hakim Yudisial adalah Hakim Suponmen. Yang arti, Hakim cukup senior yang ditugaskan di MA dalam kerangka karir profesional. Berarti perlu birokrasi yang mendukungnya. tapi Hakim Yudisial tidak dipartas pada fungsi Yudisial saja seperti di banyak negara lain tapi juga di tugasan untuk fungsi administratif. Yang kedua, struktur Hakim Yudisial tidak dipartasi pada kabinet pool atau panel namun meliputi semua Hakim Yudisial di dalam fungsi Yudisial ikut sistem kabinet tapi di fungsi administratif ikuti sistem pool atau panel. fungsional pun berbeda di mana Hakim di fungsi Yudisial adalah di bawah panitera dan Hakim Yudisial di fungsi administratif adalah di bawah sekretaris. Ini sistem menimbul berbagai pertanyaan antara lain apakah sistem paling efisien untuk mendukung lembaga mahkamah agung dan menjamin karir Hakim Yudisial sendiri. Apakah posisi hukum Hakim Yudisial di masing-masing bidang dijamin apakah sistem dualistis optimalkan skills match untuk lembaga mahkamah agung sendiri dan karir Hakim Yudisial. Mengingat juga bahwa latar belakang dan masa depan Hakim Yudisial adalah sebagai hakim dengan kemampuan dan mutu hukum analitis bukan sebagai manajer. Mohon maaf agak kelamaan. Terima kasih. Salam sejahtera. Baik. Terima kasih kepada Dr. Sebastian Pompe suatu ulasan materi yang sangat bagus sekali dan komprehensif sekali mengulas mulai dari sejarah di tahun-tahun awal Mahkamah Agung Berdiri masuk ke era delapan puluhan dan bagaimana peran dan posisi Hakim Yudisial serta Mahkamah Agung saat itu dan juga sampai mengulas dengan detail juga bagaimana perjalanan dan kondisi yang terjadi mengenai peran Hakim Yudisial di Mahkamah Agung saat ini. Intinya dari Dr. Sebastian Pompe tadi adalah bahwa dari perjalanan sejarah fungsi Hakim Yudisial atau sesuai tema pada hari ini yaitu Judicial Assistant di Mahkamah Agung mengalami suatu proses perubahan dari yang mungkin di tahun delapan puluhan itu fokus menangani atau membantu penanganan kasus namun di masa-masa saat ini atau sekarang mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai asisten untuk membantu proses-proses Yudisial juga namun juga berperan untuk proses manajemen kelembagaan yaitu yang menurut Dr. Pompe tadi terlibat dalam proses pengawasan atau supervisi dan pembinaan. Terima kasih sekali lagi ulasan yang sangat bermanfaat sekali dan untuk kesempatan berikutnya akan diberikan kepada Profesor Hirt Horstens mohon kepada rekan-rekan panitia menampilkan profilnya Profesor Hirt Horstens lahir di Helford tanggal 1 Februari 1946 beliau merupakan Ketua Makam Agung Belanda atau Hoxrat di tahun 2008 sampai dengan 2014 sebelumnya beliau adalah Wakil Ketua Makam Agung Belanda tahun 2006 sampai dengan 2008 dan memulai karir sebagai Hakim Agung sejak tahun 1995 beliau menamatkan pendidikan doktor ilmu hukum dari Universitas Amsterdam tahun 1974 kemudian mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Anwerb tahun 2011 dan sebelumnya lulus kumlaut dari Universitas Sredbaut Dini Mayen di tahun 1969 sama halnya dengan dokter Sebastian Pompe Prof. Hirt Korstern juga banyak menulis buku-buku namun di sini yang kami kutip hanya dua judul buku yaitu A Handbook on Dutch Criminal Procedure atau prosedur panduan mengenai apa panduan buku panduan mengenai prosedur pemidanaan atau hukum pidana di Belanda dan juga Understanding Rule of Law atau Memahami Supremasi Hukum yang buku pertama tadi saya sebut diterbitkan 2018 dan sudah sampai edisi 9 sementara yang buku berjudul Memahami Supremasi Hukum diterbitkan 2017 dan dicetak ulang dan diterbitkan lebih besar atau disebarkan lebih besar di tahun 2020 beliau saat ini aktif sebagai salah satu anggota mungkin kalau saya baca CV-nya di Otoritas Penyelesaian Tribunal Amerika Serikat dan Iran dan juga aktif di beberapa organisasi hukum dan kebudayaan sebagai presiden atau anggota dari organisasi tersebut baik kepada Profesor Hirt Korstens sama seperti Dr. Sebastian Pompe waktu yang tersedia untuk Anda menyampaikan materi adalah 15 menit oleh sebab itu kami persilakan terima kasih terima kasih Dear Host, Distinguished Authorities, Excellencies, it is a big pleasure for me to be present today and I'm very glad to be amidst all of you and I understand that we have about 300 participants and this does remind me of my first Zoom experience and this was I think about 2011, 2012. This was a presentation I gave at the premises of the Indonesian Constitutional called and this was with the participation of many students from all over Indonesia. So, I'm very glad that my first experience with Zoom and we have many nowadays was in Indonesia. I'm glad to see some familiar faces like that of Professor Thakdi Ramadi, Mr. Pampe and also Mrs. Afke Waller who assisted me in presenting this speech and she also is willing to answer practical questions. She is in a position as a judicial assistant of the Dutch Supreme Court and she's very well aware about the actual situation. This pleasure for me to present this speech today is also enhanced by my experience and that of my successors with the Indonesian judiciary in particular with the Makama Agung and I'm glad that our Indonesian counterparts and my successors Martin Federes and Dineke de Groot continued this partnership on the Dutch side and it's also continued on the Indonesian side by the presidents and other judges and members of the Makama Agung. We developed a cooperation that led to a memorandum of understanding and MOU and this function still today. As a preliminary remark, I have to tell that in the Supreme Court of the Netherlands, we have installed the continental, in fact, French system of the Office of the Procurator General. His deputy and the advocate generals. And the advocate generals at the Supreme Court provide the members of the Supreme Court with independent advice, known as an advisory opinion or as we call it conclusive, on how to rule in the proceedings before them in almost every case of importance, not in minor cases, but in cases of importance. And these advocate generals operate either in the civil, the criminal or the tax section of the Supreme Court, as the Supreme Court has these three sections. And their advice will is, in general position, a particular question or question of law in a wider context. The members of the Supreme Court, however, are not bound by the advice of the advocate generals. Dr. 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 geof Sch�nden Dr. 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 drafting a note, a memorandum, and in addition, the judicial assistants will assist the advocate generals and the justices by discussing cases and questions of law with them. Generally, if a judicial assistant works for a justice, he or she will write draft decisions and might occasionally assist with some additional research. If a judicial assistant works for an advocate general, he will write a draft advisory opinion, and most advocate generals have a team of two or three judicial assistants working for them, the so-called cabinet of the advocate general, and they will also proofread each other's draft opinions and discuss these opinions. The end responsibility on an advisory opinion or a judgment will always lie with the advocate generals or the justices, but judicial assistance can be very helpful in the materialization. At the Supreme Court, we tried to attract young talented legal professionals who worked a short period in a court, a lower court, in a law faculty, or in a law firm. There are exceptions, but this is the main feature, young talented lawyers having worked short time in a cabinet of an advocate, in a law faculty, or in a law firm. All sections prefer the candidates to have several years of working experience, two, three, four years. In the criminal and tax section of the court, it's also possible for fresh graduates to apply on the condition that they have completed as a student, a successful internship at the Supreme Court of several months. For the civil section, it is a prerequisite to have either completed a PhD, or several years of working experience at the law firm, as well as several academic publications. For instance, I worked with a woman who formerly was a PhD in Tilburg University and wrote a dissertation on accelerated civil procedures in criminal cases. Another assistant of mine had worked a short period in the Court of Appeal in Amsterdam and another, a third one, had just finished law school. The idea is that these young jurists work during about five years in the Supreme Court and then move to another job. And that other job can be judge, advocate, professor, associate professor, public prosecutor, or something else. And during my time of 20 years in the Supreme Court, we moved in the criminal section from the idea of a pool of JA's judicial assistants to personal assistants of the justice. Finally, I felt most comfortable with the latter system. So, a judicial assistant who just works for you as a justice. You get familiar with each other, you know what you can expect from each other, and this makes things easy going. On the other hand, in a pool system, it has an advantage. The judicial assistants who are specialized in a certain field of law can be extra useful in those cases. For instance, intellectual property or environmental law. The justices in general have to prepare judgments in all, render judgment in all cases. There's no specialization at the court level. Even if a justice is a real specialist, he or she has to prepare judgments in all cases. And this prevents the monopolization of certain domains of law by specialists. And if the personal relation between the justice and judicial assistant does not function in an optimal way, working for different justices can circumvent this problem. And honestly, sometimes the judicial assistant does not work as we expect from him or her. With the consequence that the justices during a period of, let's say, one or two years of assistance by this not properly functioning judicial assistant is disadvantaged. So that's a disadvantage of this system. On the other hand, the leaders of a chamber tends to link a good judicial assistant to a new justice. This can compensate the lack of experience of the new justice. That's about the position of judicial assistants. Then the role of judicial assistants. Different justices fill in the role of the judicial assistant in different ways. It may happen that the judicial assistant only does research in jurisprudence and legal literature. The result will be presented to their justice. Other justices ask for drafts of decisions. And personally, it depended for me on the quality and or the speediness of working of the implied judicial assistant. And for that reason, it happened that I just asked him or her to prepare a draft decision with respect to the introduction, the wording of the introduction of the complaint of the parties involved. And when I had to do with a speedy and excellent worker, I asked them to produce a whole draft of the decision. So sometimes I limited the assistance to just formulate some elements of the decisions, but not the real nucleus of the decision. And in other cases, I asked them just to make a draft on my instruction of the whole decision. That with regard to the role of the judicial assistants, then the functioning of the judicial assistants. Taken into account the number and the complexity of cases to be decided by the Supreme Court, it is clear that the Supreme Court cannot function in terms of quality and speediness without the help of judicial assistants. And in other cases, one has to realize that the justices not only have to prepare their own drafts, but have to appreciate as well the drafts of their colleagues. And in other cases, we are not rendering our judgment as justices separate from each other. We are rendering just judgments collectively. And the burden would be too heavy if there was no help from talented judicial assistants. In general, I suppose the system functions well. It has to be remarked that in our system, much research in literature and case law will be done by the Advocate General or his or her judicial assistants. That's the reason why the Advocate General has more judicial assistants than the justices in a system where there are no well-argued and learned conclusions of Advocate General, That's about the functioning of the judicial assistants. Yes. 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 I'll try to accelerate a little bit. Yes. Okay. Good. The functioning, the selection. Well, it seems to me that Supreme Court is rather lucky in the selection of judicial assistants. That's essential. It is perceived as an esteemed position and a lot of judicial assistants became later in their career, Professor of Law, Advocate General of the Supreme Court and Justice in the Supreme Court. And this underlines the quality of the selection and therefore a system of selection is installed that contains certain standard elements. I may add that the judicial assistants assist their judge, but they also have sometimes room for doing some other work as a deputy judge at the lower court, do some academic work, organize seminars, etc. Well, in order to accelerate a little bit, I will end with five remarks. First, the report of on Sanders, which is a very nice report, is with regard to the Netherlands more focused on the situation in lower courts than on the state of affairs in the Supreme Court. Second, I want to warn against the responsibility of moving, transferring the responsibility of the justices to the assistants. Once, I can give you an example, once we had a justice who was not very much willing to draft himself the judgments. This was considered to be below his dignity as a Supreme Court justice. And this newly appointed justice was familiar with assistants who in the court of appeal, where he came from, drafted every decision. This implied that this justice was not in a position that he himself learned to formulate judgments in proper terms. That means, in our Dutch system, as a Cassation judge. Being a justice, and that's the point I want to emphasize, presupposes that you are a craftsman. Judging requires craftsmanship. You, as a justice, have to master this craft, also in order to commend the texts that are presented to you by your assistants. What I sometimes did was assigning the wording of the introduction of the judgment and the formulation of the position of the partners concerned to the assistant and reserving for myself, I told this already, the argumentation of the judgment. And I think this was a good alternative. Third, it must remain clear that you as a justice are responsible for texts you present to your colleagues. You are not in a position to tell your colleagues that this text is not your text, but of an assistance. If you present the text to your colleagues, it's your text. You have to take the responsibility. Fourth, I can imagine that the system according to which each justice creates his own cabinet has the advantage of shaping loyalty between you and your assistants. On the other hand, this may lead to creating small kingdoms within your court. So I'm inclined to suggest that in the beginning of this structure of judicial assistance, it might be good to start with pools of judicial assistance. Fifth, and at last, I want to mention that each country and each court has its own features and its own requirements. A system that functions well in one country will not necessarily also function well in another country or at another court, as my friend Sebastian Pompa also underlined already. So there is not one good system. What I should like to underline is that in the beginning of my time as a Supreme Court, one minute, one minute. We work with a pool system. Yes. I'm sorry about the time. So maybe I will give you about one minute. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I'm almost. I've almost finished. And so we worked with a pool system. And this had the advantage that when a judge is really overloaded with complex cases, this can be compensated by giving him the assistant of one or more experienced assistants. Or it gives the opportunity to let the justice be assisted by an assistant who is specialized whilst he himself is not specialized in the domain that is central in the case, central in the case to be decided. I hope my remarks may be useful and help you in advancing the good functioning of judiciary. I applaud the initiative of the Commission Judicial to reflect upon a system of judicial assistance. I thank you for your attention. Thank you. Thank you. Baik. Terima kasih kepada Prof. Korstens atas presentasinya yang juga sangat bagus sekali pada hari ini. Beliau tadi telah menggambarkan bagaimana tentang peran dan status dari judicial assistant di Mahkamah Agung Belanda. yang pada intinya menurut beliau ada di dalam sebuah departemen riset. Kedudukan para judicial assistant itu ada di dalam sebuah departemen yang dinamakan departemen riset. Baik. 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 Ketua Kamar Pembinaan di Mahkamah Agung sejak 2014. Sebelumnya beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga dan sempat juga belajar ke luar negeri di Kanada meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Delhousie. Untuk mempersingkat waktu karena sekarang waktunya makin mendekati pukul 5, sudah sedikit lagi, maka untuk kesempatan ini saya berikan kepada Prof Yang Mulia Prof. Dr. Takdir Ahmadi, sama selama 15 menit kami mohon perkenannya untuk menyampaikan materi dari Prof Takdir. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Komisi Judisial, Wakil Ketua, para Komisioner, dan para pembicaraan terhormat, Dr. Sebastian Pumpe, Prof. Gris Koston, dan Prof. Ningrum Selaid, serta Binsat Khazapi, para peserta webinar yang saya hormati. Saya akan dalam sistem kayaknya saya boleh enggak mengoperasikan apa namanya share screen sendiri ya. Pak moderator, boleh ya? Baik Prof, dipersilakan Prof, nanti kami akan koordinasikan dengan rekan-rekan. Ada sedikit pembahasannya. dilanjutkan dulu aja Prof. Jadi, dalam sistem Indonesia, sebagaimana pemisah lain sudah menyatakan, asisten hakim itu hanya dikenal pada Mahkamah Agung, atau yang istilahnya kalau dalam undang-undang disebut sebagai panisa pengganti. ya, tapi dalam praktek disebut dengan istilah hakim yusisial. Pada tingkat banding, maupun tingkat pertama tidak ditemukan. Namun, dari webinar ini, yang disiap menerima, nampaknya berpikir kalah hidup. Nanti akan saya sampaikan bagaimana pandangan saya. ada beberapa undang-undang yang menyebut atau mengatur. Antara lain, undang-undang nomor 1 1950 menyebutkan syaratnya itu adalah bergerasa jana hukum. Kemudian, berdasarkan undang-undang tahun 1965, syaratnya adalah disebutkan sarjana hukum atau sarjana di bidang hukum lainnya yang masih ada syariah. Kemudian, dalam undang-undang 1485, undang-undang makam agung, disebutkan panjelas pengganti pada makam agung adalah hakim tiga pertama dengan pengalaman sepuluh tahun. Namun, dalam undang-undang 5 tahun 2004, yang merupakan perubahan tahun 1485, disebutkan syaratnya adalah pegawai negeri sipil. tapi kemudian diubah kembali berdasarkan undang-undang 3 tahun 2009, bahwa panjelas pengganti atau hakim mistisya itu salahnya adalah hakim tiga pertama dengan pengalaman 10 tahun. Dalam sistem berdasarkan di makam agung, hakim mistisya itu ditempatkan di bawah kepaniseraan. Kemudian, saya akan bicara rekrutmen. Bisa dibesarkan sebelum tahun 2017 dan setelah 2017. Sebelum 2017, makam agung itu memiliki hakim privilis untuk memilih siapa yang akan menjadi asistennya, yaitu hakim-hakrim tiga pertama. Namun, sejak 2017, pola rekrutmen diubah. Sudah lebih sistematis dan melalui tes yang disingkalkan oleh kepaniseraan atau dipimpin oleh pemerintah makam agung. Tes itu. Prosedurnya, panisera mengusulkan kepada para dirjen, ada tiga dirjen di belah makam agung, raja yang umum, raja yang agama, militer, dan tun tentang kebutuhan hakim istisial. Kemudian, direkrut jenderal mengumumkan adanya lawangan serta salat-salat menjadi hakim istisial pada makam aku. Dan, direkrut jenderal menyerangkan tes. Kemudian, nama-nama kemohon yang lulus tes diserahkan kepada Ketua Makam Agung. Ketua Makam Agung kemudian menyerangkan rapat pimpinan untuk membahas lebih lanjut, lebih detail untuk mereview individu-individu yang lulus tes tadi. Setelah mendapat persetujuan dari rapat pimpinan, Makam Agung, Ketua Makam Agung akan menerima surat penugasan kemudian Panitra akan menugaskan setiap dua calon tadi untuk satu hakim aku. Nah, perangnya tanggung jawabnya bagaimana? Juga ada dua priori yang berbeda. Sebelum 2008, Hakim istisial atau Panitra Penghanti itu memiliki keunangan cukup kuat, sangat substansial antara lain melakukan riset menganalisa isi putusan tingkat pertama atau tingkat banding kemudian menyiapkan berdasarkan analisa isi putusan tingkat pertama tingkat banding hakim istisial menyiapkan ringkasan kemudian menyiapkan draft putusan menghadiri juga sidang-sidang musyawalah pengucap putusan. Nah, pada period inilah kemudian ada beberapa putusan yang mendapat kritik publik dikritik oleh masyarakat banyak akrim aku menyalahkan asistennya. Mata dasar asisten telah membuat ringkasan bekala yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang tidak tepat pula. Oleh sebab itulah sejak kira-kira 2008 peranan dan tanggungjawab hakim istisial dikurang di minimal istisial yaitu terbatas pada riset mengkoordinasikan dan persiapan sidang musyawah putusan majelis dan membuat koreksi gelap putusan yang disiapkan oleh typist atau operator komputer. Tidak lagi memiliki tanggungjawab suksansial. Kemudian mengkoleksi asisten atau hakim saya bekerja atas dasar pedoman namanya format putusan yang standar yang baku. Format atau standar putusan yang baku disiapkan oleh para hakim agung dalam beberapa kamar. Kemudian diserahkan melalui keputusan ketua mahkamah agung. Koleksi final ada pada hakim mahkamah agungnya terutama ketua majelis dan anggota satu. Kemudian setiap 2018 dalam rangka mempercepat penyesian bekala dan juga diinspirasikan oleh prasek di Kograt di Belanda ketua mahkamah agung memperkenalkan atau memperkenalkan hakim tinggi pemilah bekala. Sukas pokok hakim tinggi pemilah bekala adalah menseleksi memilah bekala ke dalam empat kategori. Pertama perkala yang tidak memenuhi persalahan formal untuk kasasi maupun PK atau peninjauh kembali. Yang kedua memenuhi persalahan formal tetapi sudah ada solusi hukumnya tersedia di dalam jurisprudensi. Yang ketiga kategori tiga memenuhi salah formal tetapi hanya mempersoalkan fakta atau penilaian hasil pemutian yang bukan menjadi masalah hukum kasasi. yang keempat memenuhi salah formal dan mengangkat masalah-masalah hukum yang perlu mendapat perhatian dari Hakim aku. Namun keberadaan Hakim tinggi pemindah perkaraan ini masih eksperimental. Uji coba. Ya masih tahap evaluasi. bagaimana dengan asisten Hakim tingkat pertama sebagaimana di indikasikan dalam tol tribunal ini. Mahkam agung tidak ada keberatan terhadap ide itu. Terhadap pergerakasan itu. Namun ini tidak mudah. Ya karena ada pesuatan budget anggaran pemerintah menghadapi masalah anggaran yang berat untuk Hakim biasa saja ini pun sulit. Masih keberatan Hakim. Kemudian tentu perlu training education karena perlu menyambung antara Pak Ketan Hukum Pendidikan Hukum dengan kebutuhan praktek. Magang juga. Selain itu perlu perubahan hukum perubahan undang-undang yang memerlukan pertinjuan eksekutif Presiden dan DPR. Salah saya mungkin tidak semua pengadilan tingkat pertama hanya kelas 1A khusus atau kelas 1A yang jumlahnya berkala banyak memerlukan kardin asisten. Bekira demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang mulia Prof. Dr. Takdirahmadi ulasan yang juga sangat komprehensif menguraikan bagaimana sejarah dan perkembangan posisi judicial asisten atau Hakim Justisial di Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai dari perekrutan peran maupun peluang ke depannya untuk misalnya JA ini apabila ditempatkan di tingkat pengadilan banding maupun pengadilan negeri. Sangat inspiratif dan juga membuka wawasan. Dan selanjutnya akan kami persilakan kepada pembicara keempat yaitu Prof. Dr. Ningrum Sirait. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Sumatera Utara lahir di Bandung 17 Januari 82 Dokter Ilmu Hukumnya dari Universitas Sumatera Utara dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Internasional tahun 2005 saat ini menjabat Sekretaris Program Dokter Ilmu Hukum Paskar Sarjana Universitas Sumatera Utara dan juga aktif di KPPU sebagai anggota kelompok kerja dan juga di Mahkamah Agung aktif sebagai tim peneliti untuk beberapa peraturan Mahkamah Agung Beliau menamatkan Master Hukum dari Universitas Wisconsin di tahun 1996 Ya baik selama 15 menit kembali kami persilakan kepada Prof. Ningrum untuk menyampaikan materinya dipersilakan Prof Terima kasih salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau minta dipastikan apakah saya diizinkan untuk share screen kalau diizinkan saya akan share screen dan saya akan maksimal sekali menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dari pemikiran dari angle akademisi silakan bisa melakukan untuk proses share screen mandiri Prof sebentar ya sebentar ya ini tadi sudah dibuka ini dia baik saya akan share screen setelah beberapa putaran kita dibawa ke dalam alam pemikiran satu lembaga yang sangat prestigius yaitu Mahkamah Agung baik dari Pak Sebastian Pompe dari Pak Profesor Hurt dari Profesor Takdir betapa saya akan mengajak para peserta untuk pindah angle kepada universitas dari pandangan legal akademik pada kenyataannya kita tidak akan bisa memungkirin semua orang-orang yang bersekolah atau siapapun yang menduduki jabatan yang telah disebutkan oleh para pembicara sebelumnya itu dapurnya ataupun motor yang memproduksinya itu ada di fakultas hukum setiap universitas jadi saya sebenarnya mengembalikan pemikiran ini ke hulunya dulu siapa yang akan kami produksi apa requirement apa apa kompetensi yang Anda butuhkan untuk menjawab kebutuhan ini nah sebagai institusi penghasil ahli hukum ya sudah tentu kami ditanyakan ketika akreditasi ketika dievaluasi berapa sih lulusan Anda yang bekerja di mana dan jadi apa nah oleh sebab itu kalau ditarik ke hulunya harus ditanya bagaimana fakultas hukum merespon semua yang dibutuhkan tadi menarik sekali saya dengan cepat apa namanya me-refresh memori tahun 2005 kalau saya nggak salah itu Profesor Gary Woodpaster beliau sekarang sudah berpulang dari UC Davis dengan program senada dari USAID melakukan penelitian yang bikin kita cukup surprise universitas atau fakultas hukum negeri sangat surprise yang UI kepingin jadi lawyer nggak kepingin jadi hakim dan lain-lain dan itu dianggap benchmarking oleh lulusan fakultas hukum lain selebihnya dari PTN baru membidik jaksa hakim dan banyak posisi-posisi lain tapi tidak dianggap seperti seconded artinya gini jadi lawyer itu yang paling hebat itu tamatan UI semua mendudukin ranking tersebut nah di samping itu anak-anak dari swasta kemudian mencoba sekolah di PTN istilahnya membersihkan ijazah saya nggak akan bilang ijazah laundry ya tetapi membersihkan ijazah nah oleh sebab itu ada tuntutan kepada fakultas hukum Anda menghasilkan apa kan gitu ya Anda menghasilkan apa nah ini yang menjadi pertanyaan dari apa yang kepingin saya sebutkan adalah pada dasarnya fakultas hukum di seluruh Indonesia itu bekerja sangat erat dengan seluruh institusi yang ada di negara ini dengan makam agung tapi tidak directly dengan makam agung dengan lembaga peradilan dengan kejaksaan agung dan yang lebih sebenarnya menyakitkan begitu tamatan kami tamat ada aja ekstra course hakim di training kembali kejaksaan ada namanya pendidikan jaksa ada PJ sekian tahun dan itu ternyata membugugah USAID dan melakukan satu program E2J Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers di beberapa tahun yang lalu sampai sangkinkan menggedor jadi ada percontohan delapan fakultas hukum untuk dipastikan bahwa semua lulusan Anda harus siap untuk bertempur di arena nanti mendapat pekerjaan di mana dan hebatnya program itu sangat fokus kepada clinical legal education memang itu menandakan lulusan kami memang gak siap harus ditambah di jaksa ditambah pelatihannya di hakim juga di training lagi disekolahkan lagi sampai kita pikir apa yang salah dengan pendidikan kita kemudian banyak fakultas hukum mulai merespons ini mulai melakukan jadi semua lembaga memang melakukan approach ataupun penekanan-penekanan baru jadi supaya katanya kita itu bisa national global supaya kompetensinya mantap mulai dimasukkan faktor-faktor apakah itu skills theoretical clinical tadi saya senang sekali Profesor Hertz sudah menyebutkan tentang pendidikan atau pendidikan hukum yang menyangkut tentang practical training jadi itu sudah kita mulai adopsi jadi ada paradigm shift mulai dari belajarannya problem based learning CLA macam-macam dan itu untuk mempersiapkan apakah Anda siap nanti apabila ada kemungkinan bekerja di lembaga mana saja kemudian yang menarik ini dia dalam satu putaran dalam satu putaran objektif-objektif yang kami masukkan yang mengherankan adalah sudah pasti akan menggabungkan respons kami fakultas hukum kepada kebutuhan makam agung dan kejaksaan agung makam agung dan kejaksaan agung jadi di samping yang basic hampir 140 sekian kredit kita dikejar makam agung itu sebenarnya perlunya apa kejaksaan agung itu maunya apa dari lulusan kita dengan demikian saya melihatkan memperlihatkan ada satu paradigma baru itu yang saya sebutkan dengan how we play the game for our graduates future career kita mau mereka kita pastikan mumpuni qualified kompeten untuk ditempatkan dimana saja jadi kalau bapak ibu melihat lingkaran lingkaran ini sebetulnya sudah menyentuh tadi kepada judicial assistance diperkutal riset publikasi kemudian pelatihan training sertifikat mulai kami benahin walaupun tidak semua terstruktur sehingga kami punya pertanyaan dengan adanya seminar ini sebenarnya exactly what's the court need from us supaya kita siapkan kalau yang biasa-biasa saja sudah pasti saya tidak akan masuk kepada substansi pilihan kita yang mana saya berterima kasih diundang karena bisa melihat bahwa dari tulisan Anne Sanders tersebut ternyata Indonesia itu bukan barang yang baru sudah existing jadi wacana judicial assistance itu menarik bagi kami untuk diteliti dalam konteks dasar hukum qualification recruitment karir dan opportunity apakah ini dimungkinkan dan model mana yang paling tepat kita sudah sama-sama membaca di term of reference Eropa punya berbagai model di berbagai tempat dijelaskan dia ditempatkan di mana ini hanya sekilas daripada apa yang kami lihat dari term of reference yang kami kutip dari Anne Sanders tadi sudah kak sebutkan Indonesia itu ternyata pakai yang sistem ini tapi yang menarik bagi saya adalah yang di matriks paling kanan pekerjaan-pekerjaan itu research writing legal memo drafting a court decision contributing to judges deliberation meeting semua yang asam PF ini itu adalah suatu skill yang bisa kami pelajarin dan bisa kami train atau kami pastikan masuk dalam kulikurum jadi sekarang kulikurnya sudah fleksibel juga jadi bukan modelnya yang mau kami perdebatkan tetapi tugas itu di mana fakultas hukum bisa berkontribusi barang baru tidak Indonesia sudah lama katanya mengenal menurut Anne Sanders kita adalah second judge whom are eventually judges and structured as a cabinet attached to every Supreme Court justice ini kan sangat teknikal bagaimana universitas fakultas hukum terutama merespons kebutuhan ini jadi kami dari pandangan seorang legal akademik mungkin melihat sistemnya tentu mahkamah agung komisi judicial dan pengemangku kepentingan akan melihat yang mana yang paling ideal buat Indonesia tetapi kami sudah langsung jawab bahwa tidak ada satu one system it's all semuanya kita akan bikin semacam tailor made ataupun berdasarkan demand atau kebutuhan nah sekarang saya akan masuk ini bagian inti daripada presentasi saya sebetulnya Bapak Ibu yang kami hormati ketika ditanyakan pandangan legal akademik itu bagaimana bagi kami ini bukan yang sesuatu yang foreign ya tridharma perguruan tinggi itu jelas sekali termaktub dari lima pekerjaan yang barusan pengabdian pengajaran dan penelitian sehingga sudah cukup familiar sebetulnya ya yang disebutkan tadi itu sebetulnya kami bisa memfamiliarisasi diri kami untuk melihat itu nah dan kalau dari hulunya jelas fakultas hukum atau perguruan tinggi wajib merasakan sebutan ini melalui any kind of intervention bisa magang bisa kurikulum ditambahkan atau dikurangin dan bisa training ini satu untuk penugasan untuk kualifikasi kami perlu memastikan kualifikasi mengisi jabatan itu apa lulusan S1 tadi saya surprise S1 fresh graduate lebih baik oh ya saya malah berpikir takut melepas fresh graduate kita saya malah berpikir S2 dengan kompetensi yang bagaimana harus di bidang apa riset ada enggak permintaannya misalnya menjadi asisten riset atau periset sekian tahun atau what kind of qualification jago menulis legal opinion terlatih membuat legal memorandum kalau memang iya fokus penekanan kompetensi ini kalau mahasiswa pasti senang dikasih sertifikat ataupun dosennya pun senang dikasih sertifikat seperti misalnya hari ini webinar senang sekali apakah itu menjadi pertimbangan jadi untuk kualifikasi yang ketiga dari mana itu didapatkan kan katanya komisi edusial ditugaskan melakukan proses menjadi sumber outlet for scouting jadi dalam hal ini kami memastikan perlukah ada dasar hukum dari penugasan ini supaya kita semakin mantap bahwa kami akan membunyikan ini kepada mahasiswa S1 S2 kami kemudian perlu kami ingatkan untuk dosen atau tenaga pengajar kami atau legal academic kami punya pertanyaan apakah itu menjadi jabatan baru karena harus membuat need assessment kalau need assessment itu fun tuning dari atas ada penugasan atau assignment khusus fakultas hukum tolong siapkan ini jadi ada juga pertanyaan mengenai apakah ini nomonklatur baru yang perlu misalnya kami pelajarin bahwa selain menjadi XYZ ada satu penugasan khusus yang bisa direkrut sejak awal kemudian sedikit lagi Bapak Ibu kemudian ini dosen-dosen saya sebelum diminta bicara diskusi dengan beberapa dosen kira-kira tertarik untuk melakukan ini dosen itu ada dua status sekarang satu ASN punya NIDN nomor induk dosen nasional jadi kita dianggap ASN seperti saya ada juga yang sekarang tetap-tetapi tidak pegawai negeri ada NIDK khusus nah mereka punya bertanyaan mungkin ini menjadi bahan diskusi kita apakah kedudukan pejabat baru itu berstatus ASN PNS atau ASN PPPK tadi yang mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu analisis jabatan perlu diketahui apa itu foksinya nanti beban kerja tentu akan semua orang naturally akan melihat apa insentifnya itu struktural atau fungsional saya berterima kasih Prof. Takdir tadi sudah menyebutkan itu kalau tidak salah juga dengan Pak Pompei tadi awalnya jadi kata kuncinya menawarkan judicial assistant kepada dosen dengan NID dan NIDK harus melalui pertimbangan mendalam karena berdampak kepada pilihan karir yang bersangkutan sehingga mungkin susah ya yang dapat udah mateng udah jadi suruh pindah karir dan musik jelas kamu mulai dari nol atau tidak apakah lebih baik menawarkan itu kepada lulusan baik S1 S2 yang sudah mumpuni mempunyai praktek dan pengalaman kemudian yang terakhir dalam tatanan teknis model mana ini yang saya jawab tidak ada one system fits all Eropa Amerika siapapun boleh punya pengalaman dan kemudian mendapatkan model yang sangat-sangat pantas atau tepat tetapi kalau melihat kategori antara intensif subscribe tadi Pak Pompei dan Profesor Takdir sudah menceritakan itu bagi kami kemungkinan terbaik adalah dengan melihat semua tiga tugas khusus tersebut apakah dihakim tinggi bagi kami adalah kemungkinan terbaik memperkuat mekanisme yang ada existing tapi memperjelas aturan tusi perekrutan dan insentif insentif sangat perlu karena itu menjawab pertanyaan atau perjalanan karir seseorang dalam hidupnya apalagi untuk kami yang perspektif akademik jalur ini mungkin tertutup bagi kami karena ini hanya untuk hakim tinggi jadi waktu saya ajak bersekusi kawan-kawan semuanya pada menanyakan bu jadi kita itu tidak akan di dunia di dunia akademik akademik lagi benar tidak tridharma tetapi fokusnya sudah beda tapi tusinya adalah sudah kita lakukan meneliti menulis legal memorandum dan lain-lain yang terakhir adalah bagi kami bagi kami Bapak Ibu rekomendasi sebagai penutup dari presentasi kami mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan tapi fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi akan sangat welcome begitu mendengar ada kesempatan untuk mempunyai karir yang baru sangat menggairahkan tetapi perlu kejelasan karir path tentang rekrutmen kompetisi agar bisa kami integrasikan di kurikulum jadi universitas itu juga harus siap menjawab apalagi sekarang mas menterinya sangat high-tech jadi kadang-kadang tidak masuk akal tapi kita dipaksa pakai IT sekarang there is no way to escape jadi kita yang harus berbenah dan kalau dari kepastian saya sebenarnya kepengen sekali mengundang semua lembaga peradilan kejaksaan kejaksaan sering datang dalam karir day atau ekshibisien di berbagai fakultas hukum di Indonesia itu diperkenalkan ada yang datang untuk menerangkan betul-betul seperti ekshibisien karir ekshibisien dan menerangkan untuk yang tendik seperti yang kami ini perlu kejelasan informasi mengenai perpindahan karir ke lembaga peradilan saya tidak mengatakan buru-buru tidak mau bukan ada yang tidak mau tetapi perlu jelas yang punya NIDN NIDK satu peringatan terakhir dan saya sengaja boldkan di dalam rekomendasi slide terakhir ini adalah ide ini sangat strategis saya concern tadi sudah disebutkan agak herannya Prof. Tadir tadi menjelaskan ada hakim agung atau hakim yang keberatan ketika berbeda waham ataupun paham pikiran dan merasa tidak sepaham dengan apa misalnya yang dituliskan dalam legal memo kalau saya melihat satu lagi adalah isu tentang integritas kandidat sangat penting karena posisi ini sangat strategis sekali ya hakim yang yang dibebani dengan berbagai putusan untuk perkara pasti saya tidak akan bilang itu overlook atau kenupaan atau silap tapi kalau misalnya kandidat dengan integritas itu tidak tidak berintegritas kandidatnya bisa dibayangkan disini bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan hal-hal atau perbuatan cerai yang melawan hukum kemudian saya sarankan kami sarankan dari dunia pendidikan tinggi dari perguruan tinggi adakanlah diskusi mendalam antar lembaga memastikan implementasi gagasan yang bukan baru tetapi memperkuat sehingga SGD kalau boleh kita diajak ikut sehingga bukan soal model atau struktur yang tepat no system fits all not one system fits all tetapi mungkin dengan SWOT analisis tapi yang kami pastikan kalau ada pesan request kepada perguruan tinggi hey fakultas hukum hasilkan graduates yang ini untuk fit in di dalam posisi ini kami pasti siap asalkan diisyaratkan dan kita bisa bicarakan tentang kurikulum dan training Bapak Ibu yang kami hormatin saya rasa demikian pandangan dari legal academic sekali lagi kami tutup dengan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan tetapi perguruan tinggi akan bergairah sekali apabila ada new opportunity or new chances to be offered untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dunia hukum terima kasih kami kembalikan kepada moderator ya baik terima kasih inspiratif sekali dan sangat bersemangat sekali Prof Ningrum menyampaikan materinya pada hari ini intinya bahwa di dunia perguruan tinggi atau dari perspektif akademik posisi ini sebenarnya cukup strategis dan mungkin bisa membawa perubahan paradigma bagi perguruan tinggi untuk mengubah pola pembelajaran di fakultas-fakultas hukum sehingga siap nantinya untuk menjadi asisten hakim para lulusannya dan tadi juga menyinggung soal integritas dari posisi judicial asisten ini maka kiranya mungkin ini juga ada relevansinya dengan komisi judisial dan persis pembicara terakhir kita panelis terakhir kita ini adalah mewakili komisi judisial Bapak Bin Ziyad Gaddafi SH LLM PSD mohon ditampilkan profilnya lahir di Jakarta tahun 1975 tanggal 11 September saat ini sebagai anggota komisi judisial menjabat sebagai ketua bidang SDM advokasi hukum dan litbang kemudian S1 hukum dari UI S2 hukum dari University of Washington UW kemudian PSG dari Tilbrook University Belanda banyak karir yang telah dijalani dari mulai menjadi peneliti di PSHK sampai menjadi senior manager di IPJ atau Australian Indonesia Partnership for Justice baik kayaknya untuk mempersingkat waktu tadi bisa langsung menyambut isu yang disampaikan oleh Prof Ningrum Pak Bin Ziyad mengenai relevansi JA bagi komisi judisial 15 menit juga waktunya dipersilakan baik terima kasih Pak Dinal Penderator Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati ketua wakil ketua anggota komisi judisial yang hadir di auditorium komisi judisial maupun yang hadir mengikuti acara ini melalui Zoom secara virtual Bapak Ibu para pembicara Pak Bas Pak Kabar Pak Bas kawan lama ini Profesor Korsten kemudian Prof Takdir Rahmadi Prof Ningrum kemudian juga Bapak Ibu para undangan yang secara khusus memang diundang dan khususnya disini ada Miss Afke Waller Koordinator Asisten Hakim dari Ketua Mahkamah Agung Belanda Lalu Bapak Ibu para undangan selamat datang selamat mengikuti international webinar ini senang hadir bersama Bapak Ibu juga teman-teman di komisi judisial tentu saja para struktural rekan-rekan pegawai panitia para tenaga ahli juga teman-teman di berbagai kantor penghubung komisi judisial di 12 provinsi di Indonesia saya akan jadi pembicara penutup karena memang host dari acara ini adalah komisi judisial meski bekerja sama tentu saja dengan makam agung dan saya diberi mandat untuk membicara mengenai relevansi dari diskusi kita tentang asisten hakim terhadap fungsi komisi judisial Republik Indonesia sebelum ke sana saya sebenarnya mau menjelaskan sedikit konteks munculnya asisten hakim saya rasa mungkin kalau ditrase secara sejarah yang paling tua mungkin adalah konsep low clerkship di Amerika Serikat tetapi pembicaraan terkini mengenai asisten hakim itu muncul dari konteks meningkatnya beban kerja hakim dan pengadilan di berbagai negara serta tuntutan masyarakat kepada hakim dan pengadilan untuk bisa menyelesaikan beban kerja tersebut yaitu untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara secara produktif nah kata produktif ini yang kemudian bercabang dalam artian memang dengan kata produktif diharapkan pengadilan bisa bekerja secara efisien hakim dan pengadilan bisa bekerja secara efisien tapi di sisi lain itu kemudian memaksa para hakim untuk bekerja secara waktu lebih panjang they spend longer hours to do their works gitu ya di samping juga tentu saja beban kerja yang tinggi tuntutan untuk produktif menghasilkan putusan pada sisi yang lain bisa mengorbankan kualitas putusan pengadilan konteks berikutnya adalah upaya reformasi peradilan saya rasa dimanapun termasuk di Indonesia kita rasakan betul sejak periode reformasi itu pengadilan sudah banyak melalui berbagai transformasi besar dan umumnya langkah melakukan transformasi atau reformasi tersebut merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat bagi pengadilan untuk berbenah nah banyak sistem peradilan banyak lembaga peradilan di berbagai negara berusaha untuk bekerja secara lebih efisien kemudian meningkatkan transparansinya termasuk integritasnya dan produktif lagi pada saat yang sama nah reformasi peradilan mau tidak mau yang belakangan muncul itu banyak dipengaruhi oleh satu gerakan yang disebut New Public Management New Public Management ini secara singkat itu adalah upaya dari berbagai lembaga publik untuk menjadi lebih akuntabel untuk bisa menjawab berbagai tuntutan publik dengan secara efisien menggunakan taxpayer money sumber daya yang ada yang disediakan oleh negara nah gerakan NPM New Public Management ini kalau di dalam konteks lembaga peradilan itu biasanya berupa upaya untuk modernisasi cara kerja pengadilan misalnya melalui electronic court files atau electronic litigation yang saya rasa kita di Indonesia juga sudah memasuki fase tersebut di samping tuntutan basic yang terus harus dijawab oleh pengadilan dari waktu ke waktu yang datang dari masyarakat adalah meningkatkan kualitas putusan dari pengadilan nah di samping itu juga ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengadilan untuk mengefisienkan kerjanya diantaranya untuk menjawab tadi ya dua hal tadi apa modernisasi sekaligus kemudian meningkatkan kualitas putusan pengadilan diantaranya adalah dengan membuka peluang untuk mendelegasikan kerja-kerja tertentu dari hakim ya atau kerja-kerja judicial tertentu kepada staf pengadilan next staf pengadilan apa yang paling paling valid yang paling absah untuk mendapatkan delegasi dari kerja-kerja hakim tadi nah inilah yang kita bicarakan asisten hakim atau yang banyak disebut sebagai judicial assistant di berbagai negara berbeda-beda konsepnya atau istilahnya tapi yang jelas mereka adalah staf pengadilan yang ditugaskan untuk membantu hakim dalam menangani perkara yang masuk nah kalau di Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bas maupun Prof Takdir memang asisten hakim ini baru diintroduksi di Mahkamah Agung yang disebut sebagai secara undang-undang tadi Prof Takdir bilang itu panitera pengganti sementara secara praktek disebut sebagai hakim justisial Pak Bas juga bilang tadi bahwa hakim justisial sendiri di MA tidak hanya menjadi panitera pengganti tapi juga menjalankan peran-peran lain khususnya di bidang pengawasan dan juga pendidikan dan pelatihan next nah saya mau cerita transformasi kualifikasi asisten hakim jadi ini bertransformasi dari waktu ke waktu dari semula mereka datang dari kalangan staf pengadilan yang pendidikannya tidak terlalu tinggi sampai kemudian sekarang belakangan ini rata-rata asisten hakim yang dikenal di berbagai negara itu adalah terdiri dari para sarjana hukum atau lawyers di samping juga next transformasi peran mereka juga meningkat dari waktu ke waktu dari peran tradisional mereka di masa lalu ya yang umumnya dua mempersiapkan transkrip persidangan atau biasa disebut berita acara sidang gitu ya dan yang kedua menjaga serta memastikan membantu hakim untuk memastikan bahwa administrasi persidangan dijalankan secara semestinya semakin berkembang semakin berkembang untuk masuk ke proses memutus perkara nah secara global delegasi tugas-tugas judisial yang selama ini atau yang sebelumnya dianggap tabu di lingkungan peradilan untuk didelegasikan dari hakim itu makin marak terjadi makin sering dilakukan diantaranya tadi sudah disebut yang paling basic itu asisten hakim diharapkan atau ditugaskan untuk melakukan legal research bagi para hakim mereka juga diharapkan untuk menghasilkan memorandum yang akan menjadi alat atau media bagi para hakim dalam mempersiapkan persidangan mereka juga seringkali terlibat ditugaskan untuk dilibatkan dalam pembahasan mengenai perkara atau bahkan dalam musyawarah majelis hakim dan seringkali pandangan awal tentang bagaimana suatu perkara harus diselesaikan itu justru berasal dari asisten hakim nah mereka juga kadang ditugaskan untuk memberi pertimbangan kritis dan menjadi sparing partner bagi para hakim dalam berdebat berdiskusi mengenai berbagai konsep hukum berbagai norma termasuk bagaimana penerapan norma-norma tersebut ke dalam fakta yang dihadapi di suatu perkara dan yang terakhir yang saya rasa ini merupakan merupakan lompatan yang sangat signifikan banyak asisten hakim di berbagai sistem itu ditugaskan untuk menghasilkan draft awal putusan hakim next nah tentu saja keberadaan asisten hakim itu mendatangkan beberapa keuntungan di pengadilan yang sibuk dengan beban kerja yang tinggi dengan beban kerja yang tinggi hakim tentu saja dengan adanya asisten hakim maka hakim tidak harus menghabiskan waktu mereka yang berharga sebagai pejabat negara sebagai orang-orang yang direkrut secara khusus untuk menjalankan peran strategis guna menjalankan tugas-tugas yang tidak terlalu pokok jadi hakim dengan adanya asisten hakim punya waktu lebih banyak untuk menjalankan tugas-tugas pokok mereka nah kemudian dengan bantuan asisten hakim juga keuntungannya adalah hakim bisa menghasilkan putusan dengan kualitas yang jauh lebih baik rujukannya bisa beragam tidak hanya jurisprudensi tetapi juga berbagai doktrin termasuk komparatif perspektif karena ada legal research yang membackup putusan-putusan tersebut juga untuk menghindarkan kesalahan miscarriage kesalahan hakim dalam melakukan membuat putusan ini asisten hakim bisa menjadi mata tambahan bagi para hakim untuk mengantisipasi tidak munculnya atau tidak timbulnya error dalam putusan tersebut kemudian ini yang banyak diklaim terutama dalam praktek law clerkship di Supreme Court United States di Amerika Serikat keberadaan asisten hakim terutama apabila direkrut dari kalangan universitas bisa membawa diskursus akademik kepada hakim dan putusan pengadilan serta praktek di pengadilan nah ini yang yang diklaim selama ini sebagai keuntungan utama dari keberadaan asisten hakim terutama di Amerika Serikat dan saya rasa mulai dirasakan di negara-negara lain nah disamping itu tentu saja ada resiko Bapak Ibu dibalik delegasi selalu tersembunyi resiko penyimpangan nah misalnya ya karena hakim tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara berkomunikasi dengan mereka biasanya kontak itu dilakukan melalui asisten hakim ini nah dengan begitu maka asisten hakim terutama apabila mereka diberi peran diberi peluang untuk mempengaruhi substansi keputusan itu rentan untuk dipengaruhi oleh salah satu pihak yang berperkara karena itu dengan bicara mengenai resiko tadi ketergantungan terlalu kuat pada asisten hakim untuk menjalankan pekerjaan teknis judisial itu bisa problematik termasuk munculnya bias-bias bagi hakim dalam membuat putusan nanti di bagian belakang di bibliografi Bapak Ibu bisa lihat beberapa artikel yang saya pelajari untuk menghasilkan presentasi ini disitu berbagai bentuk bias termasuk salah satu yang banyak disinggung adalah confirmation bias itu bisa Bapak Ibu baca saya rasa nah karena itu perlu ada pengawasan dan kontrol perlu ada kode etik dan kode perilaku yang secara umum berlaku bagi mereka yang bekerja di lingkungan peradilan termasuk asisten hakim disamping yang secara spesifik berlaku bagi hakim disamping itu nilai-nilai yang perlu dijadikan fokus dalam kedua kode etik tersebut tentu saja adalah prinsip independensi dan prinsip imparsialitas yang selain mengelaborasi kedua prinsip tersebut berbagai karakter personal ya karakter individu personal traits yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh hakim dan mereka yang bekerja di pengadilan itu perlu dijabarkan secara rinci di dalam kode etik dan kode perilaku tersebut nah disamping itu juga tentu saja perlu diatur diwaspadai diantisipasi hubungan antara hakim dengan asisten hakim paling tidak perlu ada beberapa langkah mekanisme yang perlu diambil dibuat untuk memastikan bahwa kecenderungan antara hakim dan asisten hakim memiliki tujuan dan preferensi berbeda itu harus diminimalisir sebesar mungkin seketat mungkin kemudian juga hakim dan pengadilan perlu terus untuk memonitar pelaksanaan dari tugas asisten hakim di samping para hakim juga perlu tetap mempertahankan kontrol atas bagaimana tugas asisten hakim itu dijalankan juga insentif dan disinsentif reward and punishment perlu disediakan secara tegas bagi performa asisten hakim dalam menjalankan tugasnya nah kode etik dan penegakan itu tidak apa tidak bisa digantungkan semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan jadi disamping apa peraturan seperti kode etik tentu saja mekanisme seleksi yang ketat dan tepat itu perlu dibuat apabila sistem atau asisten hakim ini akan dilembagakan semakin kuat di satu lembaga peradilan begitu juga pelatihan yang memadai baik initial training bagi mereka yang baru saja direkrut maupun in service training mereka yang sudah menjalankan tugasnya sebagai asisten hakim nah kalau saya bicara relevansi antara diskusi kita dengan KY maka sebenarnya kita menemukan kami menemukan dan saya rasa banyak hakim agung maupun pimpinan makam agung yang juga menyadari cukup kuatnya gap antara pengetahuan dan pengalaman mengenai judek faksi atau court of facts dan judek juris atau court of law antara para hakim di tingkat pertama dan tingkat banding dengan para hakim agung nah gap ini bisa menjadi issue bisa menjadi kendala dalam proses seleksi hakim agung terutama dari jalur karir terutama bagaimana kemudian transformasi para hakim di tingkat bawah untuk menjalankan peran fungsinya sebagai hakim agung nah shifting dari lingkungan judek faksi ke judek juris akan menjadi lebih smooth lebih lancar kalau difasilitasi salah satunya dengan mekanisme secondment hakim dari pengadilan tingkat bawah untuk menjadi asisten hakim selama periode tertentu apalagi jika diinkorporasikan ke dalam sistem karir jadi menjadi secondment judge di pengadilan tertinggi dalam hal ini di Indonesia adalah di makam agung lalu asisten hakim juga bisa menjadi salah satu opsi dalam mendekatkan diskursus akademik ke dalam praktek peradilan atau sebaliknya terutama jika sumber personalianya bagi asisten hakim yang tadi diulas oleh Prof. Ningrum dimungkinkan berasal dari universitas ini juga bisa dikaitkan dengan konsep talent scouting dalam proses seleksi hakim agung dari jalur non-karir disamping itu sebagaimana tadi disambutan Pak Ketua Komisi Judisial kami juga menemukan bahwa hasil analisa putusan yang dijalankan oleh KAY selama ini masih menemukan fakta bahwa banyak hakim di Indonesia kurang memperkaya putusannya dengan sumber-sumber hukum lain terutama jurisprudensi dan doktrin kemudian juga laporan masyarakat yang masuk ke KAY dan kemungkinan besar juga ke mahkamah agung itu masih banyak yang mempersoalkan kualitas putusan tidak hanya kontennya tetapi juga format dan presentasi termasuk taipo atau kesalahan ketik tadi nah saya rasa diskusi tentang asisten hakim bisa dilihat dalam konteks peningkatan kualitas putusan hakim dan juga bisa dilihat dalam konteks dukungan mengenai sumber daya apa saja yang perlu disediakan bagi hakim untuk bisa menjalankan tugas judicialnya dengan baik dan tentu saja dengan sambil terus menjaga integritas pribadi maupun proses peradilan yang dijalani saya rasa itu presentasi yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Pak Davi atas presentasinya yang juga sangat bersemangat dan juga sangat inspiratif bagus sekali ya intinya bahwasannya menurut Pak Davi tadi ada potensi risiko dari hubungan antara asisten hakim dan hakim ini sehingga perlu adanya pengawasan dan kontrol dan juga terhadap kaitannya dengan KAYE bahwa ini juga adalah suatu peluang untuk menampung hakim-hakim yang mungkin punya scout atau punya talent karena sudah pernah bertugas di Mahkamah Agung sehingga dalam proses seleksi Hakim Agung nanti punya potensi yang lebih baik sebelum kita mengadopsi atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi kita hari ini saya akan memberikan kesempatan satu kali lagi dulu kepada tamu spesial kita hari ini dari Mahkamah Agung Belanda dia adalah Miss Afke Waller Van Woele beliau adalah clerk Supreme Court Presiden of the Netherlands jadi dia adalah mungkin semacam panitera dari Ketua Mahkamah Agung Belanda mungkin mohon maaf kepada Miss Afke Waller Van Woele waktu Anda mungkin tidak sebanyak panelis kita mungkin bagi Anda ada waktu selama 8 menitan mungkin Miss Afke karena kita sudah semakin sore dan banyak pertanyaan yang belum didiskusikan dipersilahkan kepada Miss Afke Waller Van Woele so yes thank you for for giving me the floor I will keep it very brief I already noticed that there are a lot of pending questions so my name is Afke I'm currently serving as the judicial assistant for the current president of the Dutch Supreme Court Miss Dineke de Groot and before that I've also worked as a judicial assistant in the tax chamber and for an advocate general of the Dutch Supreme Court and that was all in the tax section it was very interesting to hear the accounts of the involvement of the judicial assistance in the Makamagun the Supreme Court of Indonesia and also in the other courts in Indonesia I think as Professor Geert Kerstens already mentioned at the Dutch Supreme Court judicial assistance started in 1978 which is already a while ago and it also took a lot of evolvement and learning before it arrived at the current status where it can give the current level of support to the judges and advocates general and maybe what is also interesting to add is what we call the research department so the judicial assistance at the Supreme Court that there's definitely an own specific domain for this role so apart from providing support to the advocate general and the justices they also have their own committees that for instance organize particular conferences together with academics and assistance from lower courts people from in the work field for instance I was involved in organizing a conference with people from Dutch tax authorities and from lawyers offices so we tried to get that integration and knowledge sharing together of course while observing the neutrality that the judiciary should observe and also I was involved in organizing a study trip to the Supreme Court of Denmark in Copenhagen where we also had this interesting discussion and collaboration so to make a long story short I think it's good that they have this own domain and also that well what is also interesting what I heard in the other presentation is that there's this mix of either having it as a longer career path or more an internship and I think that at the Dutch Supreme Court and also at the other courts in the Netherlands it's kind of in between it's a position for either five or six years and then you're supposed to look for something else so I think that is long enough to get familiar with the processes and with the content of the cases but not so long as that you might get conflicts with independence and not too much involvement in the particular cases so I think that's a good approach but of course there can always be exceptions people that stay a little longer a little shorter but all in that that's what I think would be good to mention and if you have any other specific questions I would be happy to answer those thank you Baik Terima kasih kepada Miss Afke Waller Van Wille atas berbagi cerita dan pengalamannya menjalani atau berbagi pengetahuannya juga pengalaman praktis tentang peran dan posisi asisten Hakim di Mahkamah Agung Belanda Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini Baik langsung saja saat sekarang kita akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari tadi sudah banyak sekali pertanyaan berhubung ini ada lima panelist jadi memang waktunya agak lama dan baik mohon ditayangkan kami sudah ada tim yang memilih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu dan hadirin jadi pertanyaan yang dibacakan adalah yang terpilih mohon maaf untuk waktu juga soalnya jadi kami harus mempunyai semacam pilihan atau memilih pertanyaan-pertanyaan yang muncul pertanyaan pertama dari Bapak Wahyu Adiputra Darussalam Pampos kepada Dr. Sebastian Pompe kepada Dr. Sebastian Pompe mohon disimak Pak kita telah mengetahui tentang sejarah perkembangan Mahkamah Agung dan Komisi Judisial apa saja wewenang Komisi Judisial baik mungkin bisa dilanjut dulu ke penanya berikutnya mungkin yang lebih relevan dengan topik kita pada hari ini mohon izin apakah mungkin bisa ada yang lebih relevan nah baik saya akan sampaikan dulu pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz dari PN Balai Bandung beliau menunjukkan pertanyaan ini kepada Bapak Dr. Sebastian Pompe beliau berkata atau menanyakan apakah semua tingkat pengadilan harus memiliki Judisial Assistant atau khusus untuk peradilan yang volume perkaranya banyak mohon pencerahan dari Dr. Sebastian Pompe sementara mohon ditampung dulu Pak mohon ditampung dulu di apa namanya dicatat sementara kita akan membacakan semua dulu pertanyaan baru nanti panelis akan menanggapi baik selanjutnya ya ini kepada mungkin kali ini saya akan karena tadi Pak Pompe sudah mendapatkan satu pertanyaan mungkin yang kali ini saya bacakan untuk yang Profesor Corsten jadi Profesor Corsten ini adalah pertanyaan untuk Anda dari unggul berasal dari atau instansinya adalah Mahkamah Agung Indonesia beliau bertanya does does the judicial assistant in writing an opinion to what extent to what extent that opinion is binding i.e in IP case the expert preferably from corp or like what happened in Japan must have value in deciding a case mungkin itu untuk Prof Corsten apakah Prof Corsten sudah mengerti atau memahami tentang pertanyaannya Yes Yes I understand the question Oke baik Prof Corsten mohon ditahan dulu kita akan bacakan dulu pertanyaan yang lain nanti kita para panelis akan diberikan kesempatan menjawab setelah pertanyaan dibacakan semua baik selanjutnya ya ini adalah salah satu mitra kita akademisi dari Dr. Sidarta dari Universitas Bina Nusantara beliau bertanya kepada Profesor Takdir Rahmadi sejak 2008 MA mulai mengurangi kewenangan para hakim justisial karena keluhan para hakim agung terhadap kualitas kerja para asisten tersebut artinya jika keluhan dan kekhawatiran demikian masih ada di MA maka bagaimana dapat memastikan bahwa sikap demikian tidak juga terjadi di pengadilan tingkat pertama dan kedua jadi pertanyaan ketiga ini untuk Prof Takdir apakah Prof Takdir sudah memahami Prof pertanyaannya Prof ya siap siap oke baik Prof kita lanjut dulu ya Prof ya apakah ada lagi dari penanya sudah cukup ada tiga dulu sementara oh masih ada oke silahkan ditayangkan lagi ya baik ini juga dari salah seorang peserta Lutfi A. Al Hakim advokat dari Peradi ditujukan kembali kepada Prof Gerd Horsten saya akan bacakan ini dalam bahasa Inggrisnya ya Prof Horsten The role of the judicial assistant follows from the role of the judge judicial assistants must support judges in their role not replace them whatever whatever their duties are they must be supervised by the judge or judges who remain responsible for decision making in all aspects however by supporting judges in their adjudicative process judicial assistants are involved in the exercise of judicial tasks therefore they must comply with the highest professional and ethical standards and thereby help to build high public trust in judicial institution the question is how to monitor and to ensure things are working properly dan ini pertanyaan terakhir satu lagi dari internal komisi judicial rekan kami Iksan Azhar dan ini ditujukan kepada semua panelist mungkin dari Iksan Azhar ini saya akan fokuskan untuk bisa dijawab kepada Prof Ningrum dan juga Pak Kadhafi karena tadi masing-masing sudah mendapatkan bagian pertanyaan belum yang secara spesifik ditujukan kepada Prof Ningrum dan Pak Kadhafi maka yang untuk pertanyaan dari Mas Iksan Azhar ini mohon nanti bisa dijawab Prof Ningrum dan Pak Kadhafi pertanyaannya adalah dengan hakim di Indonesia yang menggunakan sistem karir dan dengan dualisme jabatan atau status hakim apakah dengan menjadi hakim pengadilan tingkat pertama menjadi judicial asisten itu tidak berdampak pada makin berkurangnya personil hakim di daerah yang kedua tapi jika mengambil dari kalangan profesional atau akademisi atau praktisi bagaimana menjamin mereka akan independen dan imparsial ketika bertugas bagaimana dengan potensi membocorkan perkara mungkin saya juga akan minta nanti Prof Takhir ikut menjawab yang pertanyaan Mas Iksan Azhar ini yang di nomor satunya mengenai apakah ada dampak asisten hakim atau hakim istisial diambil dari PN dan PT ke Mahkamah Agung sehingga hakim di daerah berkurang jadi demikian pertanyaan-pertanyaan sudah ada sampai sejauh ini kesempatan pertama kami berikan kepada Dr. Sebastian Pompe mohon untuk mempersingkat waktu Pak Pompe berhubung panelis lain juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terima kasih terima kasih atas pertanyaan dari Pak Abdul Aziz sebetulnya saya sudah jawab itu pertanyaan dalam chat tapi biar saya baca sedikit biar Ani Ain juga bisa 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 tahu apa jawabannya saya jadi Pak Abdul Aziz yang terhormat terima kasih atas pertanyaan sebetulnya ada dua pandangan yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Ketua KAYE dan oleh Pak Darfi tadi itu dimana mereka bilang bahwa jumlah hakim mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu mengukur jumlah hakim dengan jumlah penduduk dan kita kalau kita pakai standar itu memang begitu ada ada cara lain untuk mengukur jumlah hakim dan itu disesuaikan atau diukur dengan jumlah perkara yang ada jadi mengukur beban kerja bisa jadi bahwa beban kerja tinggi dimana terjadinya tunggakan perkara ada beberapa cara untuk mengatasi beban kerja itu nambah pegawai termasuk hakim justisial di pengadilan bawah atau membaiki efisiensi kinerja proses peradilan kalau pandangan saya pribadi belum tentu nambah orang solusi yang terbaik kan ada dampaknya dampak anggaran dampak organisasi dampak bagaimana mutu tetap dijaga dan lain-lain jadi untuk mengatasi beban kerja di pengadilan bawah apakah lebih baik ditambah hakim justisial atau mungkin efisiensi dan kinerja pengadilan diperbaikin saya lebih cenderung ke pendekatan kedua tapi saya mengerti juga ada dinamika di lapangan yang tidak gampang dan saya serahkan kepada KAYE dan Mahkamah Agung bagaimana masalah itu diatasi dengan sebaiknya terima kasih terima kasih kepada Dr. Sebastian Pompe atas jawabannya kesempatan berikutnya kepada Prof. Hirt Korstens dipersilakan untuk menjawab sepertinya tadi ada dua pertanyaan ditujukan kepada Anda mohon juga untuk mempersingkat selamat menjawabannya berikutnya yes I'll be brief the first question is Mr. Unggol is about the binding effect of an opinion of judicial assistant well I can be quite clear no never there is a binding effect it is the responsibility of the justice and of the court itself and the court is not bound by opinions of their own judicial assistance And in our system of Advocate Generals, also the opinion of an Advocate General is not binding. So that is my short answer to this nice question of Mr. Unggul. Mr. Al-Hakim, with regard to the position and the ethics that are valid for judicial assistance, well, they are in our system, which is different from the system of seconded judges, they are just public functionaries, public officials. So for them, the rules about public officials are valid. There are no special rules with regard to judicial assistance. So this means that with regard to, for instance, contact with parties, this is forbidden. And this is a general idea. And even if this is not always written down in rules, it is quite clear that judicial assistance have to act just as justice have to act in complete independence and complete neutrality. And if they do not, then it is in first instance, it is the responsibility of the justice for who they work to, to warn them and to punish them in an informal way. That's my answer to the question of Mr. Al-Hakim. Thank you. Yes, sir. Ya kesalahan asisten, tentu Hakim Agung, Hakim, apa itu Hakim Agung, ataupun nanti Hakim Tiga Pertama aneh kata diperkenalkan adanya asisten Hakim pada Tiga Pertama, maka nggak boleh berlindung ya. Artinya Hakim Agung maupun Hakim Tenggak Pertama Tenggak Bandit tidak boleh menghindari tanggung jawab. Bagaimanapun yang bertanggung jawab terhadap kualitas putusan adalah Hakim itu sendiri. Karena Hakim itu menandatangani putusan. Namun tentu ada aturan internal kalau memang sistem itu akan dikembangkan. Dua-duanya harus bertanggung jawab. Tapi yang kedua bertanggung jawab adalah Hakim itu sendiri yang menandatangani putusan. Jadi akunturitas publiknya adalah Hakim. Tapi ke dalam Hakim asisten atau Hakim istimewa yang mau kesalahan tentu ada juga tindakan. Apakah berkulang? Kalau hanya untuk Hakim Agung tentu tidak begitu berdampak. Tapi kalau mau dikembangkan oleh Hakim Tenggak Pertama Tenggak Bandit, saya kira memang harus dari luar. Artinya ada regroupment tersendiri. Tapi bedanya dengan Indonesia ini kan negara pegawai negeri ya. Belanda kan tadi sangat leluasa. Orang muda berpindah. Di Indonesia tidak mungkin. Hakim Agung, pengadilan merekrut akademisi atau advokat untuk menjadi asisten Hakim agak rumit. Karena kita itu sistemnya pegawai. Jadi memang ada kerumit. Kalau Hakim Agung, di Belanda, Mahkamah Anggung memiliki keleluasaan. Tadi kita lihat lima tahun dia bercapai nilai. Nah, Indonesia agak sulit memang. Bagaimanapun dia akan menjadi pegawai negeri. Setelah diri pegawai negeri sebagai asisten. Belum sebagai Hakim. Kalau untuk tiga pertama. Kalau yang di Mahkamah Agung kan sudah jelas. Yang Hakim istisyal adalah Hakim tiga pertama yang berperalaman 10 tahun. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Takdir, untuk tanggapannya. Selanjutnya kepada Prof. Ningrum. Dipersilakan. Terima kasih. Tadi saya membaca juga ada satu pertanyaan mengenai concern. Tamatan-tamatan itu, apakah yang fresh graduates atau punya S2, bagaimana melihat kompetisi di tengah mencari pekerjaan. Tidak ada jalan lain. 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 Kompetensi itu memang terus dipertajam, diperkuat, dan lebih sangat spesifik. Dan itu memang tidak bisa dinafikan adalah tugas universitas meresponsi itu. Makanya ini harus fine tuning. Tidak bisa tiba-tiba satu lembaga mengatakan, saya mau kualifikasi atau kompeten jenis ini. Kamu produksi secepatnya. Tidak bisa itu. Perguruan tinggi mesti diajak duduk sama. Ini adalah ekspertis yang kami perlukan. Makanya itu acara-acara seperti ini patut juga diperhatikan oleh dunia perguruan tinggi. Sebetulnya demand pasar itu apa, apa yang mesti kami sediakan. Tapi saya mau menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Mari kita kembali ke kitanya. Tugas fungsi hakim yang utama itu adalah memutus perkara. Cerita hari ini mengenai diperkenalkannya istilah judicial assistance atau yang kita pikir baru enggak di Indonesia, ternyata sudah ada. Makanya tadi saya di dalam powerpoint saya yang saya pastikan adalah pastikan karir path, rekrutmen, kompetensi, insentif itu mesti jelas. Jadi kita enggak melulu berantem soal mana yang paling tepat, sistem mana yang paling tepat buat Indonesia. Judi assistance itu kan to assist, membantu namanya asisten. Jadi kalau dianggap dia terstruktur, menjadi betul-betul masuk dalam komponen bahwa ada di dalam ortalanya, misalnya lembaga peradilan, dia dianggap ada dan direkrut dari dengan jalan ini, tugasnya ini, itu memang harus jelas. Tadi kan saya diminta dari perspektif legal academic, yang itu yang di Prof. Tadir barusan dijelaskan. Sukar ya bagi kami untuk pindah perahu, tiba-tiba kalau tahu bahwa memang kami ditugaskan sejak awal di dunia akademik. Padahal yang dikerjakan itu semuanya mainan kita sehari-hari, riset, bikin ini, orang fakultas hukum. Yang terakhir, tadi ada pertanyaan soal, waduh gimana kalau semua jadi judicial assistant. Saya yakin Mahkamah Agung punya pasti kejelasan mengenai kebutuhan, assessment, perlu sekian hakim, dan itu kan akan berdiskusi dengan kemampuan negara untuk meng-employee. Kalau kebutuhan itu nggak selesai-selesai, tapi tentu Mahkamah Agung tidak langsung, semua dimasukkan jadi judicial assistant. Sementara mungkin karir pasnya mesti kita perjelas. Itu gunanya acara hari ini. Saya yang saya tekankan, banyak ini pertanyaan para lawyers ya, gimana kalau ini tadi ada yang kecewa juga, bagaimana kalau kemudian tidak sesuai dengan paham ataupun pandangan hakim agung yang dibantu dari para judicial assistants ini. Semua sistem itu memang mesti kita elaborasi. Saya rasa ini menjadi PR bersama. Tapi saya menekankan satu dari semua concern yang diajukan oleh kebanyakan para advokat. Saya tidak daripada pandangan hakim, dan orang luar, dunia luar yang melihat. Begitu kritikalnya peran ini. Jadi kata-kata integritas, bahwa siapa yang duduk di dalam itu mempunyai integritas yang terus teruji, itu paling penting. Itu dalam konteks Indonesia saya melihatnya seperti itu. Bisa jadi swing di situ. Ada, tapi di mana karir pasnya. Tidak ada, tapi sangat berperan. Ribuan tunggakan perkara. Itu salah satu gunanya judicial assistants. Mengurangi tunggakan perkara. Dan itu sangat kritikal. Tiba-tiba bisa saja kalau tidak berintegritas, poinnya justru di situ. Menjadi swing put ataupun menjadi pintu masuk yang kita khawatirkan. Terima kasih saya sudah diundang. Saya hanya menetapkan satu konklusi saya dari acara hari ini. Saya yakin acara sudah akan ditutup karena menjelang jam 5. Yang saya pesankan adalah agar rajin-rajinlah mengajak kami dari perguruan tinggi untuk sama-sama berdiskusi. Karena dari hulunya, perguruan tinggi atau fakultas hukum yang memproduisir semuanya. Apakah itu hakim, advokat, jaksa, dan lain-lain. Jadi harus ada fine tuning atau inline untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang memenuhi kebutuhan lembaga peradilan. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih tanggapannya dari Prof. Ningrum Siraib. Dan terakhir untuk sesi pertama ini, silakan ditanggapi pertanyaan oleh Bapak Bin Ziyad Qadhafi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan tadi sebenarnya fokus pada ini ya, Pak Asisten Hakim di MA yang memang sebagian besar berasal dari Hakim Pengadilan Negeri. Ini apa tidak kemudian kontradiktif di satu sisi pengadilan negeri kewalahan dengan beban kerja yang tinggi. Sementara ada sebagian hakimnya yang diposisikan atau dipos sebagai asisten hakim di Mahkamah Agung. Saya mau bicara sebenarnya mengenai distribusi hakim secara keseluruhan. Saya yakin Mahkamah Agung dengan pola pengkelasan pengadilan yang ada, kemudian dengan introduksi berbagai sistem baru ya dalam manajemen SDM di pengadilan, itu sudah mulai menggunakan ukuran perkara yang masuk ya, beban perkara di berbagai pengadilan dalam baik melakukan pengkelasan pengadilan maupun kemudian mendistribusikan hakim di berbagai pengadilan tersebut. Harapannya sesungguhnya distribusinya sesuai, pengadilan-pengadilan dengan beban perkara yang tinggi tentunya sebaiknya mendapatkan alokasi hakim yang lebih banyak dengan kualifikasi-kualifikasi yang sesuai dengan beban perkara yang masuk. Nah di sisi lain apabila manajemen tersebut sudah dijalankan, tentu saja masih ada space ya untuk kemudian membuat sistem yang memberi insentif bagi para hakim di tingkat bawah untuk berlomba-lomba menjadi hakim terbaik karena sebelum kemudian mereka menempuh karir sampai karir tertinggi nantinya sebagai hakim agung, ada peluang untuk menjadi the best legal mind yang akan mensupport kerja-kerja para hakim agung di mahkamah agung. Jadi saya rasa apabila distribusi hakim berjalan dengan baik, disesuaikan dengan perkara, tetap sistem membentuk asisten hakim di mahkamah agung ini layak untuk dipertahankan sebagai insentif bagi para hakim di tingkat bawah untuk berprestasi, untuk menunjukkan integritas yang terbaik, kemudian untuk menghasilkan kualitas keputusan yang terbaik dari waktu ke waktu supaya mereka kemudian layak untuk dipercaya menjadi asisten hakim di mahkamah agung. Kemudian yang kedua mengenai asisten hakim yang berasal dari eksternal, apabila ini tentu saja kebijakan mahkamah agung memungkinkan dibuka peluang tersebut, terutama dari akademisi. Bagaimana cara memastikan bahwa ya mereka kemudian tidak menyimpang dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya salah satunya tadi yang dicontohkan adalah membocorkan perkara. Lagi-lagi tentu saja tadi ya kontrol, mekanisme kontrol itu perlu dibuat. salah satunya dengan merumuskan kode etik dan kode perilaku yang berlaku bagi seluruh warga pengadilan, mereka yang bekerja di lingkungan peradilan termasuk para asisten hakim ini. Tetapi sekali lagi ya, kode etik dan penegakannya itu tidak cukup tanpa diimbangi dengan mekanisme seleksi yang ketat, yang betul-betul menekankan salah satunya tidak hanya ketepatan, tetapi juga integritas. Juga pelatihan dari waktu ke waktu termasuk pelatihan mengenai berbagai bahaya yang bisa ditimbulkan dari perilaku-perilaku tertentu apabila dilakukan. Salah satunya misalnya membocorkan perkara tersebut. Di samping saya rasa pasti ada mekanisme-mekanisme lain seperti membuat non-disclosure agreement, bahkan ini bisa sampai dibawa ke ranah perdata. Dan saya yakin makam agung dengan sistem pengawasan internalnya itu sudah bisa menjalankan pengawasan tersebut secara efektif. Dan apabila ada gagasan-gagasan baru dalam konteks judicial assistantship di makam agung, saya yakin makam agung juga dari waktu ke waktu bisa menyempurtakan sistem pengawasan internalnya untuk menjawab kebutuhan dari gagasan-gagasan baru tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. untuk sesi pertama tadi sudah dijawab semua oleh para panelis secara komprehensif. Kesempatan berikutnya ini saya melihat di layar ada satu attendis yang raise hand. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada peserta tersebut untuk mengajukan pertanyaan langsung. Ada dua dan ada tiga ya. Karena dibuka kesempatan ada tiga yang raise hand. Oh ada dua. Baik, sementara untuk karena waktu, sekali lagi karena waktu mungkin hanya satu dulu ya yang sudah raise hand duluan tadi di awal. Jadi saya persilahkan untuk panitia kepada yang telah raise hand pertama tadi untuk bisa diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan langsung. silahkan. Mohon dipastikan kepada Ibu Sriwarjiati untuk mikrofonnya di unmute. Baik. Kepada Ibu Sriwarjiati tadi sudah raise hand dan ingin mengajukan pertanyaan. Mohon dipastikan apakah mikrofonnya masih dalam posisi mute atau sudah unmute. Oke. Sepertinya Ibu Sriwarjiati Ibu Sriwarjiati apakah jadi untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada pertanyaan yang kami tujukan kepada Ibu Profesor Ningrum terkait dengan kedepannya apakah bagaimana tentang masa depan dari asisten ini terkait dengan kalau dari dunia perjalanan gigi tadi merupakan sebuah makanan sehari-hari untuk oleh karena itu apakah kemungkinan untuk prospek ini menjadi sebuah profesi dari lain selain kita dan terima kasih. Pak moderator maaf apa boleh langsung dijawab atau bagaimana Pak? Baik silahkan langsung dijawab oleh Prof Ningrum Oke baik terima kasih pertanyaannya Ibu Sri saya hanya memastikan tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Pompe dan Prof Takdir saya hanya mengingatkan bahwa di Indonesia itu tidak segampang seperti saya pernah melihat teman saya menjadi salah ikutan magang yang seperti di Amerika kalau kita masuk ke lembaga ini sudah jelas sistem kepegawaian kita rekrutmen status jenis kita harus jelas dosen itu tadi cuma punya dua NIDK dan NIDN IDN jadi kalau diajak pindah itu tadi yang saya minta mohon dijelaskan sementara kualifikasi yang diminta ada sama kita semua itu bukan kita kita tidak bisa apply keluar pindah tidak sebebas ataupun punya kesempatan seperti di luar negeri sudah magang and then decide menjadi hakim kita karena karir rekrutmen semua berdasarkan assessment berdasarkan tes dan kemudian ada penempatan jadi itu yang perlu kita perjelas bahwa kualifikasinya disediakan oleh perguruan tinggi pasti tetapi ingat yang sudah menjadi dosen yang sudah berada di perguruan tinggi menjadi tenaga atau tenaga pendidik dengan status NIDK atau NIDN pasti akan kepingin memastikan kalau pindah perahu pindah karir akan bagaimana sistem rekrutan itu gimana kita di sana apakah kita kalau tidak cocok bisa keluar lagi pindah lagi ke universitas ini yang perlu kita pastikan dari wacana ini karena setahu saya semua yang menjadi judicial assistance pasti berasal dari lembaga peradilan sehingga wacana melalui diskusi sore ini boleh gak legal academic masuk ke sana bridging jembatan menuju ke sana pathnya karir pathnya itu harus jelas karena tidak gampang seseorang yang melepaskan passionnya di dunia perguruan tinggi tiba-tiba ikut terus kemudian tiba-tiba decide saya tidak tertarik jadi bridging pathnya ini yang mesti pasti kalau kualifikasi perguruan tinggi yang menyediakan dan mencukupinya saya rasa itu ya bu makanya kalau nanti ada acara selanjutnya perguruan tinggi itu wajib sekali diajak gak bisa menetapkan kualifikasi kami mau ini tetapi hulu produsernya itu tidak diajak bicara ada 148 SKS misalnya untuk graduate untuk S1 yang mana yang harus ditekankan untuk yang praktek yang memenuhi kualifikasi ini itu saja dulu Pak mungkin yang bisa saya tambahkan terima kasih Pak moderator terima kasih kembali kepada Prof Ningrum jadi ada satu lagi yang sudah raise hand Bapak Muhammad Isna Wahyudi dan ini sepertinya akan kami tampung sebagai pertanyaan terakhir untuk yang raise hand ya mengingat waktu sudah pukul 5 kita seharusnya sudah selesai tapi karena ada animo yang besar jadi masih kami tampung pertanyaan silakan kepada Bapak Muhammad Isna Wahyudi untuk mengajukan pertanyaan langsung dan ditujukan kepada siapa baik terima kasih semoga suara saya bisa didengar saya Ketua Pengadilan Agama Kulaka Puas memang problematika yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyimbangkan antara kualitas putusan di satu sisi dengan percepatan penyelesaian putusan dan tentu disinilah pentingnya judicial assistant dan judicial assistant ini tentu pilihannya bisa SDM human manusia atau juga teknologi terkait dengan human judicial assistant yang dari SDM memang di Indonesia terbentur dengan masalah birokrasi regulasi yang tadi sudah dipaparkan oleh para narasumber tapi sebetulnya di praktek di lingkungan peradilan agama khususnya pengadilan agama dengan perkara yang begitu banyak judicial assistant ini juga sudah diperankan oleh para panitra pengganti dengan bantuan adanya aplikasi template putusan khususnya untuk perkara-perkara perserian sederhana yang putus secara firstech pertanyaan saya adalah ketika menggunakan judicial assistant yang manusia yang human itu mengalami hambatan terkait dengan birokrasi regulasi di satu sisi sekarang ini kan ada artificial intelligence seperti itu saya ingin bertanya kepada Pak Bin Ziat sejauh mana peran judicial assistant ini bisa digantikan oleh artificial intelligence demikian terima kasih terima kasih Pak Isnawaihudi jadi kami mohon maaf untuk pertanyaan dengan menggunakan raise hand cukup dua tadi dan untuk selanjutnya silakan dijawab oleh Pak Bin Ziat Gaddafi pertanyaan dari Pak Muhammad Isnawaihudi tadi baik terima kasih Pak Isna atas pertanyaannya dan ini angle yang menarik yang diangkat oleh Pak Isna bahwa bicara soal judicial assistant itu bukan cuma bicara soal SDM tapi bisa jadi alat bantu ya metodologi atau ya tools pada umumnya untuk hakim bisa menjalankan tugas judicialnya secara lebih baik tadi Bapak menanyakan soal artificial intelligence ya apakah itu bisa membantu menjalankan peran judicial assistant dalam mendukung pelaksanaan tugas judicial oleh hakim saya rasa diskusinya ini sudah meluas Pak tidak hanya di lingkungan peradilan di kalangan law firm juga pada saat saya masih berpraktek sudah sempat kita berdiskusi beberapa kali mengenai hal ini fakta bahwa sekarang berbagai metodologi seperti jurimetrik itu sudah mulai diintroduksi kemudian juga statistik perkara yang kemudian mengarah pada kalau dipidana Pak ya sentencing yang lebih apa lebih konsisten dari waktu ke waktu berdasarkan data perkara yang diputus oleh hakim di berbagai pengadilan sebelumnya itu mulai diintroduksi walaupun ketika dibawa kerana apa perdata itu biasanya jauh lebih sulit Pak karena sentencing apa tools itu memang kalau dibawa kerana perdata itu faktor yang perlu diperkenalkan jauh lebih banyak ketimbang pidana yang memang biasanya digait oleh sentencing guidelines tapi terlepas dari itu sekarang sudah banyak sekali Pak berbagai metodologi yang dikembangkan termasuk komisi udisial kita punya program yang kami namakan sebagai karakterisasi putusan mungkin nanti Bapak Ibu para peserta termasuk juga para pembicara bisa sekali waktu visit ke microsite kami karakterisasi putusan disitu kami mengakomodasi memfasilitasi para akademisi salah satunya tadi hadir di tengah kita Pak Sidarta dan kawan-kawan dari berbagai fakultas hukum untuk membantu hakim pada intinya yang walaupun sebenarnya tools tersebut bisa digunakan oleh para praktisi hukum yang lain dalam merujuk pada jurisprudensi pada saat membuat putusan jadi jurisprudensi yang ada itu kemudian diklasifikasikan diperjelas normanya supaya kemudian ketika hakim dalam memutus dan mengutip jurisprudensi tertentu itu tidak keliru dalam mengutip normanya karena seringkali kelirunya itu baik salah sama sekali atau kadang itu norma yang dikutip itu tidak tepat nah berbagai jurisprudensi ini dikarakterize oleh kawan-kawan akademisi dengan antara lain melihat putusan-putusan yang selama ini sudah merujuk pada jurisprudensi tersebut saya rasa ini perlu kita jadikan gerakan dari waktu ke waktu kita perlu magnify aktivitasnya maupun dampaknya dulu waktu saya pernah bekerjasama dengan Pak Sebastian Pompe kami juga mengintroduksi yang dinamakan restatement atau penjelasan hukum itu intinya kita mencari berbagai topik-topik hukum yang debatable di dalam praktek kemudian diteliti tidak hanya dari sudut jurisprudensi peraturan perundang-undangan tapi juga doktrin dan komparatif perspektif perbandingan dari negara lain yang kemudian direstate konsep tersebut misalnya seperti hal-hal yang debatable seperti batasan umur dan lain-lain kalau Bapak lihat juga hukum online salah satu portal hukum terbesar di Indonesia sekarang juga sudah mulai mengintroduksi metodologi baru dalam mendesiminisakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan itu dibuat semacam anotasinya Pak jadi undang-undang tertentu perubahannya dari waktu ke waktu itu dibuat dalam satu naskah termasuk perubahannya yang diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tertentu jadi saya rasa ini sesuatu yang sudah mulai bergeliat di Indonesia sudah mulai bergerak dan Komisi Judisial tentu saja senang sekali untuk bisa terlibat dalam proses tersebut dan saya yakin lembaga peradilan juga salah satunya lewat template putusnya yang tadi disampaikan itu juga sudah mulai mengantisipasi munculnya metode atau metodologi sebagai pengganti dari Judisial Assistant dari sisi SDM terima kasih baik terima kasih sekali tanggapan dari Bapak Bidzat Gaddafi tadi dan sepertinya berhubung waktu mohon maaf sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak bisa lagi kami tampung untuk ditanggapi kesempatan terakhir sebelum penutupan mungkin saya berikan kesempatan sekali lagi kepada Miss Afke Waller Van Welly untuk bisa mungkin menanggapi atau menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi tapi mohon dapat untuk menjawab dengan singkat dipersilakan kepada Miss Afke selamat And what might need to be done So I find that very interesting One thing I would also like to remark on Is the last question with regard to technology I think that is a very present question And challenge in almost any court In any country now And in the involvement of the research department Of the Dutch Supreme Court The Judicial Assistance They use this book of more or less standard texts And that is in all of the chambers And it requires these Well, kind of standard verdicts To particular questions Of course, it is still Well, work with regard to questions of law It is still like a human work And I think a computer can never replace The actual thinking of a human But with regard to building in these safeguards And standardizing keeping quality I think it is good that these More standardized ways of working And safeguards are built into the system But as I mentioned There should always be The option to add or to deviate From such standard texts and methods What I also want to remark Is indeed with regard to The connection between academia and the courts I think that is very important To keep up the debate And keep, well, remain open Also with regard to checks and balances So, yeah, that's what I wanted to say This was very inspiring Thank you for letting me also listen in And comment And I also am very excited To see what will happen And if any new measures Or ways of working will be initiated Thank you Baik Terima kasih Juga kepada Miss Afko Waller von Waller Atas Jawaban dan tangkapannya Waktu Sudah menunjukkan Pukul 17 Lewat Dan sesuai Jadwal acara Kita harus mengakhiri Perhelatan kita Atau webinar kita Pada hari ini Terima kasih Kepada Semua yang telah menghadiri Tercatat tadi jumlah peserta Terbanyak berada di angka 320 Yang join dalam Zoom webinar Sementara yang Mengikuti melalui live streaming Tercatat tadi paling tinggi sebanyak 79 Dan juga ada banyak komentar-komentar Yang disampaikan tadi di Zoom Maupun juga di Youtube Kepada Kepada pimpinan dan anggota Komisi Kepada pimpinan dan anggota Komisi Yudisial Rekan-rekan Panitia Para undangan Dan khusus Kepada Panelis Yang telah Bersedia Meluangkan waktu Untuk mengikuti acara hari ini Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga menjadi Kebaikan Untuk para panelis Apa namanya Memberikan ilmu Dan wawasannya kepada kami Kami para hadirin Dan juga kepada seluruh Panitera MA dan jajaran Atau hakim-hakim BMA Sebetulnya kita juga mengundang Pak Ridwan Mansur pada hari ini Namun Ternyata beliau berhalangan Namun terima kasih Sudah ada banyak Para hakim-hakim Atau jajaran dari Mahkamah Agung Yang Ikut Mengikuti webinar Pada hari ini Terakhir Saya juga ini ada pesan sponsor Dari Humas kami Jangan lupa Follow dan subscribe Youtube Komisi Yudisial Sekali lagi kami ingatkan Jangan lupa Follow dan subscribe Youtube Komisi Yudisial Acara ini nanti Akan bisa Anda saksikan kembali Di Youtube Komisi Yudisial Karena Akan Apa namanya Ter-record Di sana Baik Mungkin demikian Ibu Azizah Pergi ke pasar seni Pulang-pulang Bawa bingkisan Cukup sekian acara hari ini Terima kasih Dan semoga berkesan Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Atas segala Hal-hal yang kurang berkenan Semoga Acara hari ini Bisa membawa manfaat Dan berkah Untuk kita semuanya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan kembalikan Kendali acara Kepada MC Oke terima kasih Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Kepada para narasumber Dan moderator Diskusi pada sore hari ini Dr. Sebastian Pomfe Prof. Mr. Hutz-Hornson Yang Mulia Prof. Dr. Takdir Rahma Di SHLLM Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasha Syirait SHMLI Dan Bapak Binziad Kadhafi SHLM PHD Serta Saudara Dinal Fedrian Yang memandu Diskusi pada sore hari ini Kami ucapkan pula Terima kasih Kepada para peserta Yang masih setia Dari siang hari tadi Hingga sore hari ini Peserta International Webinar Global Trends In the Status And Role Of Judicial Assistant And Future Development In Indonesia Kami Sampaikan Penghargaan Sebesar-besarnya Kepada para peserta Sampai berjumpa Di acara webinar Komisi Judisial Selanjutnya Terima kasih Salam Sehat Untuk Semua Terima kasih 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 Terima kasih.